Menebus dosa jilid 2. Sementara itu, Gin Hui lalu menghampiri Sim Lok dan berkata padanya, Eng Kolok, dalam perjalanan ke Lembah Perkut Kok ini, harap kau berlaku hati-hati, tiga barang pusaka yang kau inginkan itu, nanti kalau kau kembali boleh ambil. Sim Lok anggukan kepala, lantas berlalu bersama wanita berkerudung itu. Keadaan di Lembah Perkut Kok masih tetap seperti sedia kala, tidak nampak adanya perubahan. Wanita berkerudung itu berdiri mengawasi keadaan sekitar Lembah itu, katanya dengan nada terharu, enam tahun telah berlalu, tidak nyana hari ini aku bisa datang lagi ke Lembah ini. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar suara Rase Kemala dari Lembah. Siapa? Ciam Poe, aku Sim Lok jawab Sim Lok dengan suara nyaring. Dari dalam lalu muncul Rase Kemala, ketika melihat Sim Lok berdiri dengan seorang wanita berkerudung, ia nampak terperanjat. Lama ia memandang, baru bertanya dengan nada suara dingin, ada urusan apa kau kembali ke Pekut Kok? Ciam Poe, bukankah kau pernah memberitahukan padaku tentang batu giyok berukiran sepasang hati yang semuanya berjumlah tiga buah? Apakah kau sudah menemukan batu yang ketiga? Benar, batu giyok yang ketiga itu berada di tangan Nona ini. Kulit di muka Rase Kemala nampak berkerenyit, sikapnya menggoncangkan hebat dalam hatinya. Lama ia baru bisa membuka mulut dan berkata dengan suara gemetar, apakah kau juga mempunyai batu giyok serupa itu? Benar, jawab wanita itu, batu giyoku dengan batu giyoknya Sim Lok semuanya ada di sini, harap suka periksa. Ia lalu menyerahkan dua buah batu giyok itu kepada Rase Kemala. Rase Kemala juga mengeluarkan batu giyoknya, setelah tiga buah batu giyok itu dipadu satu sama lain, ternyata serupa benar. Tiba-tiba terdengar ia berkata sendiri, 20 tahun, peristiwa berdarah pada masa yang lampau, juga sudah tiba saatnya untuk diber. Di kelopak meter Rase Kemala, nampak mengemeng air mata, yang kemudian mengalir membasahi kedua pipinya. Sim Lok yang menyaksikan keadaan demikian lantas bertanya, Ciampo Eada mengandung rahasia apakah pada tiga buah batu giyok ini? Walaupun batu giyok ini sudah muncul semuanya, tapi sebelum kau dapat menghancurkan batu raksasa itu, aku tidak akan membuka rahasia tersebut, jawab Rase Kemala. Wanita berkerudung itu nampaknya juga mengetahui bahwa rahasia yang tergenggam dalam batu giyok ini pasti ada hubungannya dengan badannya sendiri, maka ia lantas bertanya, batu raksasa apa yang harus dihancurkan? Sim Lok lalu menunjukkan batu raksasa yang pernah dipukul olehnya hingga menimbulkan bekas dua lubang, kemudian berkata, jika aku tidak dapat memukul hancur batu raksasa itu, ia tidak akan menceritakan rahasia itu. Apa benar? Ciampo E, boleh aku menumpang tanya, jika aku dapat memukul hancur batu itu, apa Ciampo E su diberitahukan rahasia itu? Baiklah kata wanita itu, ia segera angkat pelahan-lahan tangan kanannya, seluruh kekuatan tenaganya dikerahkan ke tangan kanan, kemudian mendorong pelahan. Suatu kekuatan tenaga dalam, yang amat dasyat meluncur keluar dari telapak tangannya, menuju ke arah batu raksasa itu. Sebentar lalu terdengar suara ledakan, batu raksasa itu lalu hancur lebur, hingga Rase Komala dan Sim Lok yang berdiri di samping mundur tiga langkah. Dengan wayah berubah Rase Komala berkata, numpang tanya Nona, apakah batu giyok ini Nona bawa sejak Nona masih anak-anak? Benar. Kalau begitu, rahasia ini sudah tiba saatnya untuk dibongkar, dan hutang darah juga sudah waktunya untuk dibayar, K.O.P. Ceng. K.O.P. Ceng kalau kau yang sudah bersemayam di alam baka mengetahui hal ini, seharusnya kau sudah merasa puas sehabis berkata demikian, Rase Komala itu menangis terseduh-seduh. Sim Lok terperanjat, mengapa Rase Komala itu mendadak menyebut-nyebut nama K.O.P. Ceng? Tertarik oleh perasaan heran, maka ia lantas bertanya, Ciam Poe, kau berkata apa Rase Komala pesut air matanya, ia memandang Sim Lok sejenak, lalu berkata, kau tahu, siapakah K.O.P. Ceng? Tidak tahu siapa ayahmu. A.A.A. Sim Lok seperti disambar petir, ia mundur satu tindak, mulutnya kemak kemik, kau O.P. Ceng ayahku. Benar, dia adalah ayahmu, kata Rase Komala, lalu mengawasi wanita berkerudung itu dan berkata padanya, juga adalah ayahmu. A.A.A. Apa kata wanita itu juga terperanjat, hingga mundur terhuying-huyung. Rase Komala menghela napas dan berkata, kalian tidak usah kaget, Sim Lok, dia adalah ncimu. Sim Lok benar-benar hampir tidak percaya, bahwa ini suatu kenyataan, tapi, keterangan Rase Komala itu, agaknya memang benar. Sim Lok tenangkan pikirannya, lalu berkata, Ciam Poe, bagaimana sebetulnya urusan ini? Baiklah, aku nanti ceritakan rahasia ini kepada kalian, berkata Rase Komala. Ia berpikir sejenak untuk mengumpulkan rentetan peristiwa yang terjadi di masa yang lampau. Kemudian lalu berkata lagi, 20 tahun berselang, tokoh-tokoh rimba persilatan, kecuali Jie Bun Kie yang berkepandaian paling tinggi, tapi kalau ditilik dari sudut adat dan perangainya, adalah K.O.P. Ceng yang terhitung paling sempurna. Dia bukan saja berperangai baik, juga tidak ingin menonjolkan diri, kabarnya kepandaian yang ia punya masih di atas Jie Bun Kie, tapi betul tidaknya, hanya Jie Bun Kie sendiri yang tahu. Karena perangainya yang baik dari wayahnya yang tampan dan gagah, kala itu entah berapa banyak gadis yang jatuh hati padanya, aku sendiri masuk terhitung orang salah satu di antaranya. Tapi, ia telah jatuh juta kepada pahlawannya Sam Seng Nyo Nyo yang keempat, Tan Huilan, mereka berdua melakukan perjalanan jauh ke lautan timur. Beberapa tahun kemudian, ia mendadak balik ke lembah Pekutko, tapi, dalam keadaan sudah hampir mati. Waktu menutup mereka, ia telah memberitahukan padaku tentang pengalamannya. Kiranya Sam Seng Nyo Nyo diam-diam juga jatuh cinta padanya, tidak satu saat tidak memikirkan daya upaya bagaimana harus merebut diri orang yang dicinta itu dari tangan Tan Huilan. Dalam perkawinannya dengan Tan Huilan kedua suami istri itu telah melahirkan anak perempuan yang pertama tahun ketiga, anak lelaki yang kedua. Lahir. Dan tahun keempat, Tan Huilan mendadak menghilang, lama K.O.Pek Cheng mencari, tapi tidak dapat kutemukan. Kemudian dari mulut anak buah Sam Seng Nyo Nyo, K.O.Pek Cheng mendapat kabar. Berkata sampai di situ. Raseko malah mendadak tutup mulut, matanya berputar ke lembah, kemudian membentak dengan suara dingin, siapa? Simlok dan wanita berkerudung itu terperanjat, dengan berbareng mereka mengawasi keluar lembah, tapi tidak dapat lihat apa-apa. Raseko malah perdengarkan suara dingin, kemudian lompat melesat keluar lembah. Hampir berbarengan pada saat itu tiba-tiba terdengar suara nyaring, kemudian disusul oleh munculnya bayangan satu orang yang melayang turun ke depan Raseko malah. Orang itu laki-laki berusia kira-kira empat puluhan, kulitnya hitam, matanya bersinar. Pada saat itu, simlok dauncinya juga sudah berada di samping Raseko malah. Laki-laki hitam itu lantas berkata sambil ketawa dingin. Aku kira Raseko malah sudah biwasa, tidak taunya masih berada di dalam lembah Perkut Kok. Cuan dari mana? Apakah Cuan tidak tahu bahwa di mulut lembah ada sebuah batu yang memuat pengumuman? Perkut Kok toh bukan sarang naga atau gua harimau, apa yang dapat diperbuat terhadap aku Hoan Kang Leong. Kalau begitu, kau adalah anak buahnya Sam Seng Nyo Nyo dari Sam Seng Kiong benar. Kalau begitu, kedatanganmu ini masih tetap bertujuan kepada kitab ilmu silat peninggalan empat ketua partai besar itu? Benar, harapkah serahkan kitab itu? Raseko malah tertawa mengejek, Sam Seng Nyo Nyo beberapa kali kirim orang datang mengintai lembah Perkut Kok ini, Apa kau kira aku tidak tahu? Baiklah aku beritahukan padamu, kalian hari ini datang berapa banyak orang? Tiga, Raseko malah, orang yang menghadapi hari terakhirnya K.O.P. K.C. adalah kau, maka kitab pelajaran ilmu silat itu, sudah tentu jatuh kepadamu. Kalau kau tidak mau menyerahkan, awas aku nanti akan bertindak terhadap kau. Wanita berkerudung itu mendadak perdengarkan suara ketawanya yang nyaring, lalu berkata, kau ada mempunyai kepandaian berapa tinggi, berani minta kitab mujijat itu. Meto Hoan Kang Yong ditujukan kepada Nona yang memakai kerudung itu, kemudian berkata dengan sikap memandang rendah, Nona barangkali malu ketemu muka dengan orang, Kalau tidak karena usiamu masih terlalu muda, aku Hoan Kang Yong dengan dua jari tangan saja sudah cukup untuk mematahkan lenermu. Ucapan Hoan Kang Yong ini sesungguhnya terlalu jumawa, kalau ia tahu bahwa pada enam tahun berselang tiga kawannya yang terkuat, Sam Hong Lee atau tiga naga betina, mati di tangan Nona berkerudung ini, mungkin tidak berani buka mulut besar. Mungkin karena mendengar suara ketawa Nona itu tadi, dari luar lembah melayang masuk lagi dua bayangan orang. Usia mereka sekitar empat puluhan tahun, dan danannya serupa benar dengan Hoan Kang Yong, wayah mereka juga hampir bersamaan. Wanita berkerudung itu sehabis tertawa lalu berkata dengan nada suara dingin. Ku beritahukan padamu, kitab pelajaran ilmu silat itu berada di tanganku. Ucapan wanita itu bukan saja mengejutkan Hoan Kang Yong dan dua kawannya, bahkan Rase Kumala sendiri juga terkejut dan terheran-heran. Dengan metu bersinar, Hoan Kang Yong menatap paras wanita yang tertutup oleh kerudungnya, lalu berkata dengan suara dingin, apa perkataanmu ini benar? Apa kalian ingin belajar kenal benar? Wanita itu lalu mengeluarkan sejilid kitab kecil, di atasnya terdapat empat huruf yang berbunyi, catatan inti ilmu silat. Hoan Kang tanda seru Yong setelah dapat melihat empat huruf itu, mendadak melesat, dengan kecepatan bagaikan kilat tangannya menyambar kitab mujijat itu. Sim Lok yang menyaksikan perbuatan itu, segera mengeluarkan serangan. Hoan Kang Yong tidak menduga Sim Lok turun tangan demikian cepat, hingga serangan itu mengenai dadanya dengan telak, tanpa ampun lagi tubuhnya terpental dan jatuh di tanah, dari mulutnya mengeluarkan darah segar. Dua kawan Hoan Kang Liu yang menyaksikan keadaan demikian, bukan kepala kagetnya, satu di antaranya lantas maju sambil memutar senjatanya yang berupa canggah dari tulang, mulutnya membentak, tidak nyana kepandayanmu demikian tinggi. Sim Hei Leong orang tidak berguna, ingin belajar dengan kepandayanmu. Ia akhiri kata-katanya dengan satu serangan menotok dada Sim Lok. Raseko malah tidak mau tinggal diam, sambil mengeluarkan bentakan keras, ia sudah melancarkan serangan ke arah Sim Hei Leong. Sim Lok melihat Raseko malah sudah turun tangan menghalangi dirinya melawan Sim Hei Leong, maka ia lantas mundur dan berdiri di samping encinya. Kemudian ia berkata, kita ternyata masih saudara. Benar, menurut keterangan Raseko malah, kita adalah bersaudara. K.O.O.P. Ceng adalah ajab kita. Ya orang yang mencelakakan jiwa ayah, mungkin adalah Sem Seng Nyo Nyo. Seng Enci tidak menjawab, lama ia baru berkata, kerusakan parasku, kejadian dilembah. Perkut kok, dan kematian K.O.O.P. Ceng, mungkin satu sama lain ada hubungannya. Ada hubungan apa? Apakah Heng Sye Hei tidak memberitahukan padamu, bahwa mukaku telah dirusak oleh laki-laki yang kucinta? Ia pernah mengatakan demikian. Laki-laki itu adalah putra Sem Seng Nyo Nyo, benar, dia bernama Fokian Jin, tatkala dia tahu bahwa aku adalah orang yang membinasakan tiga naga betina di lembah Pekut Kok, dia lantas turun tangan. Kejam. Apa Enci tidak ingin menuntut balas? Jika aku tidak ingin menuntut balas, bagaimana aku menurunkan kepandaianku kepada Lisi Aokiei serta mendirikan Tian Mokiong? Jadi maksud Enci adalah sengaja mencari permusuhan dengan partai-partai besar di dunia Kang O, kemudian bersekutu dengan Sem Seng Nyo Nyo, agar orang-orang kita bisa menyusup ke Sem Seng Kiong. Dan selanjutnya kita bergerak sekaligus untuk mengwancurkannya. Sim Lok baru sadar, kiranya semua sepak terjang Tian Mokiong Chu di masa yang lampau, adalah menurut Enci-nya itu, yang maksudnya hendak menumpas Sem Seng Kiong. Pantas segala perbuatan Tian Mokiong semuanya berlawanan dengan orang-orang golongan kebenaran, serta menimbulkan kemarahan partai besar Rimba Persilatan. Kalau begitu, apakah laki-laki itu tidak pernah mencari aku lagi? Ya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara Rase Kemala, rebah. Berbareng dengan itu, disusul dengan rubuhnya Chin Helyong yang sudah mandi darah. Kini cuma Chin Helyong yang masih segar bugar, ia tahu biar bagaimana tidak mampu melawan musuh-musuhnya yang terlalu tangguh itu, maka ia lantas kempit kedua kawannya itu, dan berkata dengan suara dingin, Rase Kemala, ku beritahukan padamu, orang-orang golongan kita yang terkuat, dalam beberapa hari ini pasti akan datang lagi ke lembah ini. Setelah itu, ia hendak berlalu dengan membawa kedua kawannya yang terluka. Tapi tiba-tiba terdengar suara bentakan Rase Kemala, kau hendak kemana dengan cepat. Ia sudah lompat melesat memegat Chin Helyong. Chin Helyong lantas menyerang, kemudian lompat melesat. Tapi ternyata Rase Kemala lebih cepat, dengan beruntun ia sudah melancarkan tiga kali serangan, hingga Chin Helyong terpaksa mundur. Chin Helyong yang berkelahi sambil mengempit kedua kawannya, sudah tentu sangat ripuh maka akhirnya ia tidak berdaya. Sambil mengawasi Sim Helyong Rase Kemala berkata, Sim Helyong, bunuh mati tiga orang ini mendapat perintah demikian, Sim Helyong tercengang, kemudian ia bertanya, kenapa? Karena ibumu mati di tangan Sam Seng Nyo Nyo. Apa Sim Helyong dan encinya bertanya berbareng, kepalanya seperti disambar petir. Apa Tan Helyong ada ibu kuya? Metu Sim Lok berkunang-kunang, badannya sempoyongan, butiran air mata mengalir turun membasai kedua pipinya. Rase Kemala mengawasi Chin Helyong sejenak, lalu berkata padanya, Chin Helyong, kau adalah orang Sam Seng Kiong, barangkali masih belum melupa peristiwa berdarah yang terjadi pada 20 tahun bersolang, di mana Tan Helyong dibinasakan oleh Sam Seng Nyo Nyo. Tanda petik. Bagaimana? Dua anak muda ini adalah anak-anaknya. Wayah Chin Helyong berubah, ia dengar Rase Kemala berkata pula, kala itu, K.O.P.K. Cheng sudah tahu bahwa Tan Helyong telah dibinasakan oleh Sam Seng Nyo Nyo, oleh karena hendak menuntut balas atas kematian istrinya, maka ia menyeludup dan mencari kitab ilmu silat yang mujijat itu, kemudian kabur dari pulau Sam Seng Tzu. Tanda petik. Maka Sam Seng Nyo Nyo lantas kirim orang-orangnya untuk mengejar dan membunuhnya Sambung Sim Lok. Benar, ayahmu meninggal di tangan tiga naga betina. Mendengar perkataan itu Sim Lok berseru keras, badannya melesat menubruk Chin Helyong seraya membentak, serahkan jiwamu. Tiga laki-laki itu adalah barisan tiga sekawan yang dinamakan Tong Hei Sam Liyong, atau tiga naga dari Lautan Timur, mereka merupakan pahlawan terkuat dalam golongan Sam Seng Kiong, bukan saja berkepandaian tinggi, orangnya juga licik. Karena hendak. Mendapatkan buku kitab pelajaran ilmu silat mujijat itu, beberapa kali kirim orang ke lembah Perkut Kok untuk mencari Rase Kumala. Tapi Rase Kumala juga sangat licin, ia jarang melangkah keluar dari lembah tempat kediamannya yang penuh jebakan rahasia. Maka sebegitu jauh orang Sam Seng Kiong tidak pernah berhasil memasuki lembah tersebut. Sim Lok yang mengetahui bahwa ibunya mati di tangan orang-orang Sam Seng Kiong, bagaimana ia dapat menahan hawa amarahnya? Maka serangan yang dilancarkan terhadap Chin Helyong, ia lakukan dalam hati panas. Chin Helyong yang sudah tidak bisa berbuat lain, terpaksa lemparkan tubuh Chin Helyong ke arah Sim Lok, sedang ia sendiri lantas melesat mundur. Sim Lok lakan sambitan itu, lalu lompat untuk menyerang lagi. Wanita berkerudung itu tiba-tiba datang mencegah sambil berseru. Adik Lok, jangan bunuh dia Sim Lok mendengar seruan Enci-nya, lalu tarik kembali serangannya, sedang Seng Enci lantas mencegah larinya Chin Helyong. Dengan perasaan heran Sim Lok menanyai Enci-nya, Enci, mengapa kau tidak membunuhnya? Seng Enci tidak menjawab, ia menghadapi Chin Helyong dan berkata padanya sambil tertawa mengejek, Chin Helyong, kau letakkan tubuhnya Hoan Kang Liyong lalu pulang dan beritahukan kepada Seng Seng Nyo Nyo, suruh dia satu bulan kemudian datang ke lembah Pekut Kok untuk menerima kematiannya. Kau terangkan padanya, bahwa anak laki dan anak perempuan K.O.P. Cheng hendak mencarinya untuk membuat perhitungan. Kalau ia tidak berani datang, itu berarti bahwa ia adalah anaknya perempuan Jalang, pengecut yang tidak tahu malu. Chin Helyong terpaksa letakkan tubuh Hoan Kang Liyong seraya berkata, baik, nanti kita berjumpa lagi satu bulan kemudian. Setelah itu, ia lantas kabur dan sebentar kemudian sudah tidak kelihatan bayangannya. Setelah Chin Helyong berlalu, barulah Sim Lok turun tangan menamatkan jiwanya Chim. Helyong, dan Hoan Kang Liyong. Kemudian ia bertanya kepada Rase Kumala, Chiam Poe, numpang tanya, kala itu ayahku telah dikeroyok oleh tiga naga betina, kenapa ia tidak mati dan bisa lari loloskan diri ke lembah ini? Ia melarikan diri ke dalam rimba belukar, sebab tiga naga betina itu tidak kenal baik keadaan rimba itu, maka ayahmu dapat lolos dari tangan mereka. Tapi kala itu ia sudah terluka parah, terpaksa serahkan anak perempuannya yang ia beri nama K.O.Peng kepada seorang pemburu binatang. Sebagai tanda, ia berikan sebuah batu giyok, yang berukiran sepasang hati dan sejilid kita pelajaran ilmu silat yang mujijat itu. Wanita berkerudung itu lantas berkata sambil menangis, Chiam Poe, anak perempuan itu adalah aku sendiri, tapi, ayah angkatku, tidak memberitahukan tentang hal ini, ia telah meninggal dunia dalam suatu kecelakaan. Ayahmu hendak membawa anak laki-lakinya, K.O.O.K. Lembah Perkutko ini untuk diberikan padaku, di tengah jalan ia jatuh pingsan, kemudian diketemukan oleh Chiu Kei, pengemis pemabukan, ia diberi sebuti robot pil, baru ia bisa bertahan sampai ke sini, untuk menjumpai aku. Kalau begitu, ayah telah berikan aku pada Chiu Kei tanya Simlok. Ya, ia juga tinggalkankah sebuah batu giyok yang serupa untukmu. Mungkin, Chiu Kei sebelum meninggal dunia tahu bahwa kepandaya ilmu silatmu belum mahir, hingga tidak berani memberitahukan padamu tentang keadaan yang sebenarnya dan membohongimu bahwa kau anak piatu. Ya, itu memang mungkin, tapi, peristiwa berdarah di dunia rimba persilatan ini, hampir terpendam dalam lautan. Apakah kau masih ingat, waktu pertama kali kau datang untuk mencari aku untuk minta kacau wasiat giyok liong hia, kalau bukan itu orang baju hitam yang bernama C. E. Lo yang menghalangi kau, kau juga hampir binasa di tanganku. Ya, waktu aku ma'iah masih bersumpah hendak menuntut balas, dan sekarang, Simlok geleng-gelengkan kepalanya dan berkata, C. E. Lo yang pernah melepas budi terhadap ayah, bagaimana aku harus menuntut balas terhadap C. E. Lo yang mengawasi encinya sejenak, lalu berkata padanya, Enci, tidak nyana kita ternyata orang-orang yang begini tidak beruntung. Tanda petik. Seng Enci itu ketika mendengar perkataan adiknya, ia lalu menangis sedih. Simlok dengan tertawa sendu berdoa kepada ayah bundanya, ayah ibu, anakmu yang tidak berbakti ini pasti akan membalas sakit hati ajah dan ibu. Raseko malah berkata dengan rasa terharu, kalian jangan menangis lagi, Tuhan ternyata masih adil, sehingga kalian Enci dan adik yang berpencaran bisa berkumpul lagi. Kalau arwah ayah dan bundamu tahu hal ini, mereka tentunya juga sudah merasa puas. Sambil pesut air matanya Simlok bertanya, pada enam tahun berselang, Sam Seng Nyo Nyo mengira bahwa kitab mujijat itu berada di tanganmu, sehingga ia menyerbu ke lembah pekut kok secara besar-besaran. Memang demikian halnya. Kalau begitu, di mana jenazah ayah dikubur? Raseko malah lalu mengajak Simlok dan K.O.O. Peng mencari kuburan K.O.O. Peng di antara runtuk batu besar. Simlok dan K.O.O. Peng berlutut di hadapan kuburan ayah mereka, menangis dengan sedihnya. Raseko malah membiarkan mereka melampiaskan rasa sedihnya, kemudian baru menghibur hatinya. Enci dan adik berdiri saling pandang sekian lama, baru terdengar suara K.O.O. Peng yang berkata, adik, semua harus dirubah, kau mulai sekarang bukan si Sim lagi, melainkan si K.O.O. maka seharusnya menjadi K.O.O. Ya, selanjutnya aku akan memakai nama K.O.O.O. Raseko malah berkata, kalian tidak perlu bersedih lagi, seharusnya siap sedia untuk menuntut balas terhadap musuh besar kalian. Satu bulan kemudian, Samsung Nyo Nyo pasti akan datang menyerbu lagi secara besar-besaran. Kepandaian Samsung Nyo Nyo sukar dijajaki sampai di mana tingginya, coba pikir, dengan kepandaian K.O.O.P.E.K. Cheng yang sudah tidak ada tandingannya, toh masih tidak berani bergerak secara sembrono, maka kalian harus berunding dulu dengan baik. Kepandaian Samsung Nyo Nyo bagaimana kalau dibandingkan dengan kepandaian Giyok Bin Tian Chun tanya K.O.O. Mungkin Samsung Nyo Nyo lebih tinggi. Oh ya, apakah kau mengadakan perjanjian dengan Giyok Bin Tian Chun, hendak mengadakan pertandingan di rimba di bawah gunung Nen Bunia pada tanggal 20 bulan ini? Benar, bagaimana Ciam Pue tahu? Berita ini sudah menggemparkan dunia Kang O, barangkali tiada seorang yang tidak tahu, cuma apa sebab yang sebenarnya, inilah yang masih menjadikan pertanyaan orang banyak. K.O.O.Lok lalu menceritakan apa yang telah terjadi dengan Giyok Bin Tian Chun dengan akal keji menyingkirkannya, sehingga Rase Kemala yang mendengarkan itu berkali-kali wajahnya nampak berubah. Apa benar Giyok Bin Tian Chun membinasakan Giyie Bun Kietanya Rase Kemala dengan suara gemetar, agaknya ia masih merasa sangsi. Ciam Pue tidak percaya. Begitulah, rasanya ini suatu hal yang sangat tidak mungkin, Giyok Bin Tian Chun seorang yang mempunyai nama dan kedudukan baik di kalangan rimba persilatan, bagaimana ia bisa melakukan perbuatan begitu rendah? Ya, sepintas lalu hal ini memang agaknya tidak mungkin, tapi ini memang sebenar-benarnya. Kepandayan Giyok Bin Tian Chun, Barangkali kau masih belum. Tentang ini aku tahu, tapi tidak boleh tidak aku harus menuntut balas padanya. Rase Kemala menghela nafas dan berkata, Kalau begitu, kalian pergilah. Jika kalian memerlukan tenagaku, harapkah suka memberi kabar, aku tidak akan menolak. Saat itu juga kaolok lalu pamitan dengan Rase Kemala, baru saja ia hendak berjalan, mendadak balik lagi dan bertanya, Ciam Pue, mengapa kau juga mempunyai sebuah batu Giyok yang serupa itu? Oh, ini adalah pemberian ayahmu sesaat sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan. Apakah kalian hendak ambil kembali? Ah, tidak harap Ciam Pue simpan saja, setelah berkata demikian, bersama encinya kaolok meninggalkan lembah pokut kok. Rahasia yang meliputi batu Giyok berukiran sepasang hati itu kini sudah terbuka, tapi dengan terbukanya rahasia itu rimba persilatan timbulah serentetan peristiwa berdarah lagi. Keluar dari lembah pokut kok. Kaolok tiba-tiba teringat Cie Shokun di gereja ISMM, ia lalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku harus mencari dia lagi? Kaolok pengmendada memandang sikap adiknya yang agak bingung, lalu bertanya, adik, kau sedang memikirkan apa? Memikirkan diri seseorang perempuan, seorang perempuan yang patut dikasihani dan sangat tidak beruntung. Dia dulu pernah menjadi bakal istriku, tapi sekarang telah mensucikan diri di dalam gereja. Kenapa? Apa kau perlakukan tidak baik kepadanya? Tidak, jawab Kaolok sambil ketawa getir, ini adalah takdir. Ia lalu menceritakan apa jauh telah terjadi dengan dirinya itu nona yang tidak beruntung serta hubungan ia sendiri dengannya di masa yang lampau. Kalau begitu ia sekarang berdiam dan menjadi kawan patung Buddha di gereja ISMM itu untuk selama-lamanya? Ya, air, orang perempuan selamanya memang tidak beruntung, selanjutnya kau harus perlakukan baik-baik kepada Lysia Ociye. Tapi, hampir saja jiwaku mati di tangannya. Perkara yang sudah lalu tidak perlu dibicarakan lagi, kalian orang laki-laki tidak bisa mengerti, ketika kesucian seorang perempuan mendadak dirampas, bagaimana sedih perasaan hatinya. Tapi, semua itu adalah karena pengaruh obat, bukan aku lakukan dengan sengaja, dan perbuatan itu justru dilakukan oleh anak buahnya sendiri, Kim Hui. Lysia Ociye juga tidak bersalah, karena ia juga anggap kau yang mencemarkan dirinya, namun demikian, perbuatan itu juga agak keterlaluan, tapi, sebaliknya kau juga harus pikir kembali, ia adalah pemimpin dari satu perkumpulan yang mempunyai anggota ribuan jiwa, sedangkah sendiri juga membinasakan anak buahnya serta sesepuhnya, kalau ia tidak binasakan kau seketika itu juga, ini sudah merupakan satu tindakan bijaksana terhadap dirimu, jika ia tidak berbuat demikian, apa dia masih bisa pimpin orang-orangnya? Kak Oolok berpikir itu memang benar, jika ia tidak menghukum berat dirinya bagaimana orang-orangnya mau tunduk terhadap pemimpinnya. Walaupun demikian, tapi ia selalu ingin membunuh aku kata Kak Oolok. Adik, seorang laki-laki yang baik tidak berurusan dengan orang perempuan, jika kau masih dendam hati benci terhadapnya, di kemudian hari pasti tidak bisa beruntung, ini tidak seharusnya. Dengan memandang muka enci, aku akan mau berlaku baik terhadapnya, cuma, aku tidak boleh tidak. Mau apa lagi? Aku hendak peringatkan dirinya, jikalau tidak, apabila ia selamanya hendak berada di atas kepalaku, apa jadinya dengan aku sebagai suaminya ini? Nolha, itu sudah tentu saja boleh, tapi ya, jangan keterlaluan. Kak Oolok tertawa menyeringai, mendadak teringat lagi musuh ayah bundanya. Maka ia lantas berkata sambil kertak gigi, Enci, kita tidak boleh tidak harus menuntut balas sakit bati ayah bunda kita. Sudah tentu, tapi, ini barangkali akan ku letakkan di atas pundakmu. Kenapa? Sebab aku sudah bersumpah jika parahku belum disembuhkan seperti sedia kala tidak boleh bertempur dengan orang juga tidak boleh muncul di dunia Kang O. Tapi, ini toh untuk membalas dendam sakit hati ayah bunda sendiri. Aku tahu, tapi aku sudah bersumpah, dan sumpah itu harus dipatuhi, kalau tidak dipatuhi perlu apa sumpah. Meski aku seorang perempuan juga harus pegang teguh sumpah itu. Sayangkala itu karena aku sudah dingin hatiku, serta membenci segala galanya, sehingga bersumpah demikian. Jika parasmu bisa disembuhkan? Sudah tentu aku harus turut memikul tugas berat itu. Obat yang dapat menyembuhkan parasmu, apakah cuma telurnya burung HOO dan soat som yang sudah ribuan tahun lamanya itu? Benar. Kalau begitu, siapa yang dapat melakukan tugas untuk mengobati parasmu itu dalam kolong langit ini, barangkali cuma itu mo'i'i yang berdiam di lembah tian. Sengcit Ciyokok di Gunung Tongpek, kesan yang mampu mengobati, mo'i'i. Apa dia mau mengobati? Orang itu adatnya sangat kukauai, segala tindak tanduknya dilakukan menurut kesenangan hatinya, kalau nasib jelek, seumur hidup jangan harap dapat minta pertolongannya. Tapi, aku harus berdaya supaya ia mau mengobati parasmu. Terima kasih atas perhatianmu terhadap encimu ini, tapi itu nyurnya burung HOO. Tanda petik. Aku akan ambilkan untukmu, mungkin tidak mudah. Kaolok sebetulnya sekali memberitahukan bahwa obat mucijat itu sudah berada di tangannya, tapi kemudian berpikir, sebaiknya tunggu sampai berhasil mendapatkan soat som, baru diberitahukan padanya. Apa enci hendak kembali ke gua gamtong? Tidak, aku hendak ke Tianmokyong. Enci bolahkah enci pandang mukaku? Bebaskanlah dirinya Heng Shi Hek, boleh, apakah kau hendak turut aku ke Tianmokyong? Buku hitam Tian Lion Sin Chu dan Giyok Lion Hia, semuanya berada di tangan Li Xiaochiei sudah tentu aku akan minta kembali. Kakak dan adik itu lalu melakukan perjalanan ke Tianmokyong. Ketika tiba di depan rimba Kui Ongin, tiba-tiba terdengar suara orang yang menegur, Jiwiye harap berhenti dulu sebentar. K.O.O.Lok dan K.O.O.Peng meranda mereka berpaling, segera dapat melihat di belakang mereka berdiri seorang laki-laki berusia kira-kira 40 tahunan pakaiannya sangat mewah. Laki-laki itu mengawasi K.O.O.Lok sambil goyang-goyangkan kipas bulunya, kemudian bertanya dengan suara dingin, kau bernama Simlok. Bukan, jawab K.O.O.Lok dingin, aku bernama K.O.O.Lok laki-laki itu nampak tercengang, kau bukan Simlok. Benar, aku bukan S.I.R.I.N., melainkan S.I.K.O.O.O.O. Sekarang namaku K.O.O.Lok, kalau begitu, kau toh pernah bernama Simlok. Ya, entah dari mana Tuan ini. Laki-laki itu tidak menjawab pertanyaan K.O.O.O.Lok, hanya dengan sinar matanya yang tajam ia mengawasi wajah anak muda itu, kemudian bertanya dengan nada suara dingin, kau lah yang membunuh mati Cho A.I.E., muridnya Giyok bin Tiancun. Benar, kau kah yang mengajak Giyok bin Tiancun bertanding ilmu silat benar? Kau mengatakan bahwa Giyok bin Tiancun membunuh mati J.I.Bun K.I.E. Benar, apakah itu benar sudah tentu benar? Tapi, J.I.Bun K.I.E. dan Giyok bin Tiancun sepasang sahabat karib, kau mengatakan Giyok bin Tiancun membunuh mati J.I.Bun K.I.E., apa ada buktinya? Mendengar pertanyaan itu, wajah K.O.O.O.Lok berubah, ia lantas bertanya dengan nada suara dingin, apakah kau sahabat Giyok bin Tiancun? Dugaanmu sungguh jitu, kalau begitu, kedatanganmu ini hendak mencari story? Benar. Jawaban ini diluar dugaan K.O.O.Lok, meski ia sudah merasa curiga atas kedatangan laki-laki itu, tapi ia masih belum dapat pikiran bahwa laki-laki itu sahabat Giyok bin Tiancun. Numpang tanya, bagaimana kepandayanmu kalau dibanding dengan kepandayan Giyok bin Tiancun tanya K.O.O.Lok dingin? Laki-laki itu nampaknya agak terkejut mendengar pertanyaan demikian, maka ia balas pertanyaan. Apakah artinya pertanyaanmu ini? Pikir saja, dengan kepandayan yang demikian tinggi seperti Giyok bin Tiancun, aku masih berani menantang dia serta hendak mengambil kepalanya, apalagi kau. Laki-laki itu ketawa terbahak-bahak. Apakah wanggap hanya Giyok bin Tiancun seorang diri saja yang mempunyai kepandayan paling tinggi? Apakah kepandayanmu lebih hebat dari Giyok bin Tiancun benar? Oleh karena itu maka kau berani mewakili Giyok bin Tiancun menjumpai aku terserah apa katamu, biar bagaimana hari ini aku pasti hendak belajar kenal. Dengan kepandayanmu, ketua dari Insan P ini, sehabis berkata, dengan tindakan lambat ia menghampiri Ka O'olok. Siapakah sebetulnya laki-laki misterius itu? Sampai di mana tinggi kepandayannya? Ka O'olok perdengarkan suara tawa dingin kemudian berkata, kau telah paksa aku turun tangan terhadap kau, inilah yang paling baik, Ka O'olok ingin belajar kenal dengan kepandayanmu. Sementara itu, Ka O'openg sejak tadi memperhatikan gerak-gerik laki-laki aneh itu, pikirannya lantas bekerja, tapi ia belum dapat memikirkan siapa sebetulnya laki-laki itu. Dilihat dari luarnya, laki-laki itu tentunya berkepandayan sangat tinggi. Tiba-tiba ia dengar suara bentakan nyaring, laki-laki itu ternyata sudah bergerak untuk melancarkan serangannya. Dari serangan laki-laki itu, Ka O'olok dapat kesan bahwa laki-laki itu sesungguhnya sangat lihai sekali, Ka O'openg sendiri juga dikejutkan oleh kepandayannya itu. Dengan sangat hati-hati Ka O'olok mengelahkan serangan laki-laki itu, tapi selagi Ka O'olok egoskan diri, laki-laki itu sudah rubah gerak tipunya, kemudian dengan cepat sudah disusul dengar serangan lanjutannya, yang dilakukan tiga kali dengan beruntun. Serangan itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa, Ka O'olok tidak menduga sedemikian tinggi kepandayan laki-laki itu, hingga untuk sesaat itu, tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Sambil kertak gigi Ka O'olok balas menyerang, kemudian lompat mundur untuk mengelahkan serangan Lawan Uja, setelah itu lalu mengeluarkan serangannya dengan menggunakan tipu serangan ilmu silatnya, Xie Xin Chiu. Gerakan kedua pihak sama cepatnya, laki-laki itu kepandayannya di luar dugaan Ka O'olok, secara manis, bukan saja ia sudah mengelahkan serangan Ka O'olok yang hebat itu, bahkan sudah dapat melakukan serangan pembalasan yang tidak kurang hebatnya. Setiap serangan laki-laki itu ternyata sangat ganas, hingga Ka O'olok yang menyaksikan di samping, diam-diam merasa kaget. Ia mengerti, tidak sampai 30 jurus Ka O'olok pasti akan terluka parah di tangan laki-laki itu. Ia tidak dapat memikirkan siapa laki-laki yang mempunyai kepandayan demikian tinggi, yang ternyata tidak di bawah Giok Bin Tian Chun. Sementara itu pertempuran itu sudah berlangsung 10 jurus lebih. Tiba-tiba terdengar suara bentakan laki-laki itu, dengan satu gerakan yang luar biasa, melancarkan tiga jurus serangannya. Gerak tipu Siya Sin Chiu Ka O'olok meski mempunyai perubahan gerakan yang susah diduga, tapi karena kekuatan tenaga dalamnya belum cukup sempurna, sedikit banyak mempengaruhi serangannya, sedang kekuatan tenaga da'iam lawannya, ternyata jauh lebih tinggi dari dirinya. Pertempuran secara demikian, sudah tentu Ka O'olok merasa berat, andai kata laki-laki itu tidak memiliki kekuatan tenaga dalam demikian tinggi mungkin Siang Siang sudah jatuh di bawah serangan Siya Sin Chiu. Serangan laki-laki itu membuat sulit Ka O'olok untuk mengelakannya maka terpaksa menyambuti dengan kekerasan. Tapi serangan laki-laki itu ternyata sangat tinggi dan hebat, Ka O'olok yang menyambuti serangan tersebut, badannya terpental mundur hingga tiga langkah, mulutnya mengeluarkan darah. Laki-laki itu melompat mundur, ia mengawasi Ka O'olok sejenak, lalu berkata dengan nada suara dingin, Siang Bun Jin, maafkan Lohu telah kesalahan tangan, hingga melukai dirimu. Ka O'olok pesut darah di bibirnya, kemudian berkata, serangan ini aku masih sanggup menerima, biar bagaimana pasti aku akan balas seranganmu ini. Laki-laki itu tertawa menyeringai, lalu berkata, tentang ini, aku tidak akan hiraukan, kini aku telah mendapat kesan, bahwa dengan kepandaian seperti ini, kau masih bukan tandingan, Giyok Bin Tiancun. Ka O'olok mengambil sebutir pil, diberikan kepada adiknya, kemudian ia berkata kepada laki-laki itu, Ciam Pue, kepandaianmu sangat mengagumkan, tolong kau beritahukan kepada Giyok Bin Tiancun bahwa dalam waktu yang dijanjikan, Ka O'olok pasti akan datang untuk mengambil batang leharnya. Ucapanmu ini sangat tak kabur. Harap kau katakan saja demikian padanya, nanti tanggal 20 Ka O'olok pasti akan datang untuk mengambil batang leharnya. Baru saja Ka O'olok menutup mulunya dari dalam rimba tiba-tiba terdengar suara tawa dingin lalu disusul dengan kata-katanya. Dengan kepandainya Ka O'olok hendak mengambil batang leher Giyok Bin Tiancun ini berarti mimpi di siang hari bolong. Sesaat kemudian, sesosok bayangan orang melayang turun di hadapan Ka O'olok. Orang itu ternyata seorang tua kurus kering berpakaian warna hitam, wajahnya sangat menakutkan sekali. Ka O'olok mundur satu langkah, orang tua aneh itu lalu menghampiri Ka O'olok pengseraya berkata padanya. Giyok Bin Tiancun seorang kuat nomor satu, ia dihormati oleh orang-orang Kong O, delapan penjuru angin, tidak nyana kalian mengeluarkan perkataan begitu tidak senonoh terhadap dirinya. Orang aneh itu sikapnya sangat galak, hingga Ka O'olok peng merasa geli, ia lalu berkata, ia adalah seorang pembunuh. Dia pernah membunuh siapa ketua partai Nsanpei? Jie Bun Kie. Orang tua aneh itu tertawa terbahak-bahak. Ngaco, kalian bukan saja sudah tidak pandang macu kepada Giyok Bin Tiancun, bahkan memfitnahnya, maka hari ini kalian sudah pasti harus mati. Kau pernah apa dengan Giyok Bin Tiancun tanya Ka O'olok peng sambil tertawa. Dingin. Sahabatnya, apa kau juga hendak membela dirinya benar? Tanda petik. Kalau begitu, beritahukan dulu namamu. Kalau kalian sudah mati, sudah tentu aku akan beritahukan namaku kepada kalian. Ka O'olok peng diam-diam merasa gelisah, sebab orang tua aneh ini nampaknya lebih ganas, sepak terjangnya tidak karuan, sedang ia sendiri karena sumpahnya, tidak boleh turun tangan kepada siapapun juga, apa yang harus ia perbuat? kepandainmu dapat ku pastikan bukan tandinganku, demikian ia berkata dengan nada suara dingin. Kita boleh coba saja. Sayang aku tidak dapat melayani kau, sebabnya? Tentang ini kau tidak perlu tahu. Orang tua itu agaknya sangat berangasan, mendengar perkataan demikian, lantas naik darah, sambil keluarkan bentakan kerasia berkata, ngaco belo, lihat serangan dan benar saja, ia lantas melakukan serangannya. Serangan orang tua itu ternyata mengandung hawa dingin, hingga laki-laki berpakaian perlenteh yang berdiri di samping, lantas kerutkan keningnya, kemudian mundur beberapa langkah. Setan tua, kau jangan mendesak aku, jika tidak, aku lebih suka melanggar sumpahku, akan ku binasakan dirimu lebih dulu, bentak ka O'openg. Itu paling baik, sahut orang tua itu menantang, kemudian melancarkan serangannya. Ka O'openg mengerti bahwa perbuatan orang tua aneh ini bukan tidak ada sebabnya, kalau bukan atas perintah Giyok bin Tiancun, tentunya ada permusuhan dengan Ka O'olok. Tapi, andai kata orang tua itu ada permusuhan dengan Ka O'olok. Ka O'olok tentunya mengenalnya, nyatanya Seng Adik itu tidak kenal orang itu. Karena tidak dapat memikirkan siapa orang aneh itu, ia terpaksa hendak melanggar sumpahnya sendiri, dan selagi hendak turun tangan, tiba-tiba terdengar suara Ka O'olok, tahan dan anak muda itu lantas melompat maju menyerang orang tua itu. Ka O'olok yang baru sembuh dari lukanya, setelah melancarkan serangannya, badannya lantas sempoyongan. Orang tua itu menatap wajah Ka O'olok, katanya dergan suara dingin, apa kau ingin mencari mampus lebih dulu? Apa kedatanganmu ini mencari musuh Ka O'olok? balas bertanya. Benar karena kalian berlaku tidak sopan terhadap Giyok bin Tiancun, maka aku. Ada hubungan apa kau dengan Giyok bin Tiancun? Sahabat. Cuma hubungan sahabat saja, kau lantas hendak jual jiwamu belum tentu kau menghendaki jiwaku. Sungguh tidak disangka Giyok bin Tiancun begitu pengecut, ia tidak berani menghadapi aku pada waktu yang telah dijanjikan, sebaliknya mengirim orang-orangnya seperti kalian ini datang untuk memegat dan membunuh aku. Aku sama sekali belum pernah kunjungi Qiyok bin Tiancun, lebih-lebih belum pernah melihatmu Ka Giyok bin Tiancun, aku hanya tidak senang melihat perkataanmu yang tidak pantas. Apa benar demikian benar? Dan kau mau apa? Untuk menghajar kalian bocah-bocah yang tidak tahu diri ini. Ka Oolok ketawa terbahak-bahak dan berkata, itu paling baik, apa kau kira aku Ka Oolok takut padamu tanpa banyak rowel? Ia lantas melancarkan serangannya. Ka Oolok mempunyai anggapan serupa dengan hensinya, kedatangan orang tua itu tentunya bukan tidak ada sebab, ia pasti dapat petunjuk dari Giyok bin Tiancun. Maka, saat itu ia sudah bertekad hendak membinasakan jiwa orang tua itu, serangannya itu bukan saja sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi juga menggunakan tipu musliatnya yang terampuh si Esin Chi Ujurus yang kedua. Jejak Dewa Bayangan Setan, serangan Ka Oolok itu cepat bagaikan kilat, tapi orang tua itu mendadak geser kakinya mengelakan serangan tersebut, kemudian kaki itu digunakan untuk balas menendang perut Ka Oolok. Gerak badan yang aneh dan lincah itu, mengejutkan Ka Oolok, tapi orang tua itu tidak cuma menendang saja, tangannya juga bergerak mengadakan serangan pembalasan. Hembusan angin yang keluar dari serangan orang tua itu, membuat Ka Oolok menggigil, diam-diam ia terperanjat, dengan cepat lompat mundur. Tapi baru saja Ka Oolok lompat mundur, orang tua itu sudah melancarkan serangannya lagi. Ilmu kepandayan Ka Oolok sejak mendapat pelajaran ilmu silat si Esin Chi Ujurus dari encinya sebetulnya sudah cukup kuat, tapi karena barusan sudah terluka di tangan laki-laki berpakaian perlente itu, maka kekuatan tenaganya agak berkurang. Hanya dalam waktu sepuluh jurus, ia sudah terdesak oleh orang tua aneh itu, sehingga ia tidak mampu membalas menyerang sama sekali. Keadaan ini membuat Ka Oolok yang menyaksikan di samping merasa khawatir, jika terus dalam keadaan demikian tidak sampai sepuluh jurus lagi, Ka Oolok pasti akan dirubuhkan oleh lawannya. Belum hilang rasa khawatirnya Ka Oopeng, mendadak terdengar suara bentakan orang tua itu, rebah. Tapi, hampir berbareng dalam waktu itu juga, kembali terdengar suara orang laki-laki berpakaian perlente itu, belum tentu, lalu melancarkan satu serangan. Turun tangannya laki-laki perlente itu, secara mendadak, bukan saja di luar dugaan Ka Oolok, tapi juga mengherankan Ka Oopeng. Jika laki-laki berpakaian perlente itu tidak turun tangan, mungkin Ka Oolok sudah binasa atau setidak-tidaknya terluka parah di tangan orang tua itu. Ka Oolok saat itu sudah melompat mundur sejauh satu tombak lebih, ia mengawasi laki-laki perlente itu, dengan sorot metu, terheran-heran. Orang tua berpakaian hitam itu tertawa dingin, kemudian berkata, Cuan orang kuat dari mana? Dan Ka sendiri siluman tua dari mana? Laki-laki perlente itu balas bertanya dengan suara dingin. Pertanyaan ini membuat wajah orang baju hitam itu berubah, ketika itu ia perdengarkan suara tawanya kemudian baru berkata, Apakah kau sahabatnya Giyok bin Tiancun? Benar. Kalau begitu. Kalau begitu mengapa aku melolong jiwa Ka Oolok? Benar. Ku beritahukan padamu, aku adalah sahabatnya Giyok bin Tiancun, tapi juga sahabatnya Ka Oolok. Jawaban itu sebetulnya di luar dugaan semua orang, sesungguhnya juga sangat ganjil. Ia semula sudah melukai Ka Oolok, mengapa sekarang mengatakan adalah sahabatnya? Dengan wajah berubah merah padam Ka Oolok berkata, Tidak tahu malu, aku Ka Oolok tidak mempunyai sahabat semacam kau. Laki-laki perlentai itu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Aku sudah anggapkah sebagai sahabatku, tidak peduli kau mau mengakui atau tidak? Biar bagaimana, dalam buku catatan sahabatmu sudah ada aku orang kuat nomor satu ini. Dalam buku catatan sahabatku, selamanya tidak akan ada nama orang kuat semacam kau ini. Orang tua baju hitam itu perdengarkan suara tawa yang seram, lantas berkata, Perlu apa tuan pukul muka sendiri hingga bengkak hanya untuk belagu menjadi orang gemuk, orang toh tidak pandang sahabat pada dirimu. Tidak peduli ia suka pandang aku sebagai sahabat atau tidak, Biar bagaimana aku sahabatnya, maka aku tidak mengijankan ada orang ganggu seujung rambutnya. Apa kau sanggup? Sudah tentu sanggup. Kalau begitu kau boleh coba, sementara itu, orang tua baju hitam itu, sudah melancarkan serangannya tiga kali dan melakukan tendangan dua kali, semua itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Laki-laki perlente itu juga tidak tinggal diam, ia juga membalas dengan tiga kali serangan, hingga sebentar saja, keduanya sudah saling menyerang dengan cepatnya. Kaolok tidak habis mengerti, laki-laki perlente itu semula memusuhi dirinya, hingga memukul dirinya sampai terluka, kenapa sekarang berbalik membantunya? Ia menghampiri encinya dan bertanya dengan suara pelahan, Enci, siapakah laki-laki perlente itu? Kaolok bukannya tidak tahu bahwa pertanyaannya itu sebetulnya sia-sia saja, sebab encinya sendiri tentunya juga tidak tahu siapa laki-laki itu. Memang benar, Kaolok sendiri juga tidak tahu, maka ia lantas menjawab sambil menggelengkan kepala, tidak tahu. Dia lawan atau kawan? Mungkin dua-duanya, Andai kata aku tidak terhalang oleh sumpahku, orang tua baju hitam itu siang-siang sudah binasa di tanganku. Sementara itu, dua orang yang sedang bertempur sengit itu ternyata sudah bertempur 30 jurus lebih. Kini tampak orang tua baju hitam itu terus terdesak mundur, tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Mendadak terdengar suara laki-laki perlente itu, siluman tua, dalam waktu lima jurus lagi aku akan suruh kau rebah. Perkataan itu ditutup dengan serangannya yang terampuh. Orang tua itu agaknya tidak menduga laki-laki perlente itu mempunyai kepandaian demikian tinggi, dalam kagetnya serangan laki-laki itu sudah mengenai dadanya dengan telak. Tidak ampun lagi, badannya lantas terpental, dan jatuh duduk di tanah tidak bisa bangun. Laki-laki itu menarik napas lega, ia menghampiri orang tua baju hitam itu dan angkat tubuhnya seraya berkata. Halaman 79 sampai 80 ga ada. Siapakah sebetulnya laki-laki perlente yang sangat misterius itu? Dia kawan atau lawan. Masih tetap merupakan satu teka teki besar. Seorang yang sangat misterius kata Ka Oolog. Ya, seorang yang sangat misterius, kepandainya mungkin tidak di bawah giyok bintian cun. Demikian satu suara mendadak menyahuti ucapan Ka Oolog. Ka Oolog terperanjat, sebab perkataan itu bukan keluar dari mulut tencinya, melainkan keluar dari mulut seorang laki-laki lain. Ka Oolog dan Ka Oopeng mengawasi kearah datangnya suara tadi, kini baru mengetahui bahwa orang yang berkata demikian tadi adalah C. E. Lo. Ka Oolog sangat girang, ia lalu berseru, kiranya adalah saudara C. E. Adik apa kau kenal dengan orang itu? Tanya Ka Oopeng. Ya, dia adalah tuan penolongku, sahutnya lalu berpaling dan bertanya kepada C. E. Lo, saudara C. E. apakah sudah lihat pertempuran tadi? Benar, kepandayan laki-laki parlente tadi, agaknya masih di atas giyok bintian. Cun. Siapakah dia? Lok Yai berpikir sejenak, baru menjawab, dalam dunia Kang Oong kita tidak dapatkan orang kuat itu, mungkin ia seorang tokoh yang sudah mengasingkan diri. Dia sebetulnya kawan ataukah lawan? Mungkin dua-duanya, jawabnya samar-samar, Lok Yai lalu mengawasi K. E. Oopeng sejenak, lalu bertanya, adik Lok, nona ini, dia adalah enciku enci? Ya. Ka Oolok lalu menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Lok Yai yang mendengarkan penuturan itu merasa terheran-heran, kemudian ia bertanya, kalau begitu, Samsung Nyo Nyo adalah musuh besarmu yang telah membinasakan ayah bundamu. Benar. Tidak kenyana peristiwa berdarah yang sekian lama sudah hampir dilupakan orang ini, kini telah terbongkar. Meski kau dengan Samsung Nyo Nyo sudah berjanji, tapi kau harus waspada kalau-kalau dia nanti datang tiba-tiba dengan pasukannya yang kuat, kata Lok Yai sambil kerutkan alisnya. Aku akan menjaga tindakan itu, apakah saudara C. E. sudah urus beres tugas urusan yang kuminta tolong itu? Tidak berhasil. Loh, kenapa tanya kau lo kaget? Lok Yai tertawa menyeringai, kemudian berkata, Adik Lok, kau jangan cemas dulu, aku membohongi kau, kau pikir saja jika aku tidak berhasil, mana aku berani pulang menjumpai kau? Oh, kiranya kau hendak membuat aku gelisah dulu, apakah kau menjumpai kesulitan? Sudah tentu ada, dalam gusarku aku telah melukai tujuh orang anak buahnya, barulah mereka mau menyerahkan barang yang kuminta itu. K. O. O. Peng yang berdiri di samping, tidak tahu apa yang mereka sedang bicarakan, maka ia lalu bertanya, apa yang kalian bicarakan? N. G. Lok Yai tertawa, kita sedang bicarakan tentang permintaan adik Lok yang suruh aku pergi ke G. G. Y. San untuk minta setangkai soat som yang sudah ribuan tahun usianya. Apa, soat som yang sudah ribuan tahun usianya benar? Lok Yai lalu mengeluarkan setangkai soat som yang putih meletak berbagai kan salju, itu adalah soat som yang hanya terdapat di gunung NGA B. Y. San. K. O. Lok setelah menyambut soat som itu, kembali mengeluarkan nyurnya burung hoang disimpan dalam botol kecil. K. O. Peng melihat dua rupa barang itu terkejut, lama ia baru bisa berkata, Adik, barang ini bukankah dulu yang N. Chi minta kepada Heng Shi Hek supaya usahakan? Adik, kau terlalu baik, sebetulnya, aku sudah tidak inginkan barang itu. Maka aku suruh Sia O. Chiye minta ganti jiwa kepada partai Sia O. Limpei dan Ngo Dieye, sekarang kau ternyata sudah mintakan dua barang mujijat itu untukku, ada harapan besar parasku bisa pulih kembali. Kalau begitu, besok aku akan mencari Mo I. E, minta ia supaya datang ke Tian Mo Kiyong untuk mengobatimu kamu. Terima kasih adik. Terhadap saudara sendiri, buat apa terima kasih segala? Marilah kita pulang selagi mereka hendak berjalan, dari dalam rimba Kui Ong I. E. M., nampak datang. Tian Mo Kiyong Chu yang diiringi Gin Hui dan Giyok Hui. Lok Ye yang melihat kedatangan Tian Mo Kiyong Chu, wajahnya berbah. Tian Mo Kiyong Chu menghampiri K. O. Peng, ia memberi hormat seraya berkata, menurut laporan anak murid Teo Chu, katanya Suhu sudah pulang, harap Suhu maafkan dosa Teo Chu yang terlambat menyambut. Tidak usah perhatikan diriku, kenapa kau tidak menanyakan kesehatan dia Tian Mo Kiyong Chu merah mukanya, katanya, Suhu, suka menggoda saja. Sikapnya mendadak berubah menjadi kemalu-maluan, ini jauh berlainan dengan keadaan biasanya yang nampak agung keren, hingga K. O. Lok yang menyaksikan itu, hatinya juga tergoncang. Bagaimana? Tidak sanggup kata K. O. Peng. Dengan apa boleh buat, Tian Mo Kiyong Chu menghampiri K. O. Lok untuk memberi hormat seraya berkata, kau baik. Tian Mo Kiyong Chu mendadak berlaku demikian terhadap K. O. Lok, benar-benar membuat Lokia bingung dan terheran-heran. Ia nampak tercengang, terdengar pula suaranya K. O. Lok, aku baik. Apa yang baik? Jawaban K. O. Lok itu sangat ketus, hal ini sesungguhnya diluar dugaan semua orang. Tian Mo Kiyong Chu yang mendapat perlakuan demikian, lantas menangis dengan sedihnya. Sambil ketawa K. O. Peng menghampirinya dan berkata, Sia O. Chie, buat apa kau menangis? Suhu, dia, dia menghina aku. Astaga, baru mendengar perkataan sedikit agak kasar saja sudah tidak sanggup, ini urusan kalian suami istri, aku juga tidak bisa turut campur tangan, siapa suruh kau berbuat keterlaluan, sehingga ia hampir binasa di tanganmu. K. O. Lok sebetulnya tidak ingin marah, tapi kini setelah mendengar perkataan encinya telah membangkitkan rasa gusarnya, maka dengan wajah berubah ia lantas berkata, Benar, kau tentu saja tidak akan lupa, jiwaku dulu hampir binasa di tanganmu. Dengan memandang muka enciku, aku dapat memaafkan kau, tapi aku tidak suka mempunyai istri seperti kau ini. Mendengar perkataan itu, wajah Tianmo Kiyongcu berubah, lama ia berdiri ke sima, baru berkata, kau tidak sudi aku? Jiwaku hampir binasa di tanganmu, bagaimana aku bisa cinta kau? Kalau begitu, aku tidak akan memberikan tiga pusaka itu padamu. K. O. Lok tertawa geli, katanya, kau hendak paksa aku dengan pusakamu itu siapa kesudian paksakan? Kalau begitu, kita putuskan saja hubungan. Putuskan hubungan? Kau mau untung sendiri, berkata sampai di situ, para Tianmo Kiyongcu mendadak merah membara. Biar bagaimana aku tidak suka kau, tentang tiga pusaka itu, suhumu bisa ambil untukku. Selagi Tianmo Kiyongcu hendak menjawab K. O. Penglantas berkata, Siao Chie, berikanlah tiga pusaka itu padanya dia adalah adikku, juga adalah suamimu. Tapi dia tidak suka aku. Siapa suruh kau dulu hendak ambil jiwanya aku, benci padanya. Sekarang bagaimana? Juga masih benci, tapi... Tanda petik. Tapi apa? Suhu, aku tidak dapat mengatakan, juga tidak sanggup mengatakan, kalau begitu, tiga pusaka itu kau serahkan padanya. Tianmo Kiyongcu terpaksa menyerahkan Tianliong Xincu, Giyokliong Hia dan buku hitam yang menggemparkan dunia Kang Ou itu kepada K. O. Lok. K. O. Lok ketika melihat buku hitam, jantungnya tergoncang hebat, ia membuka lembarannya, benar saja kecuali lembaran-lembaran hitam Tidak terdapat sebiji huruf pun juga Saat itu, Lokie mendekati K.O.Lok dan berkata padanya dengan suara pelahan Adik Lok, jangan kau biarkan Gin Hui berduka K.O.Lok terkejut, ia simpan tiga barang pusaka itu ke dalam sakunya Lalu mengawasi Gin Hui sejenak, ia melihat Nona itu berdiri menjublek dengan para selayu K.O.Lok dapat pikiran hendak membuat panas hati Tian Mo Kiong Chu Maka ia lantas menghampiri Gin Hui seraya berkata sambil tertawa Adik Gin Hui, apakah kau baik? Gin Hui tersadar dari lamunannya, ia unjukkan senyum getir Jawabnya, aku baik-baik saja Apa kau memikirkan aku? Pertanyaan brutal dari K.O.Lok ini, membuat Gin Hui melongo Ia memandang K.O.Lok, lama tidak buka suara Adik Gin Hui, tahukah kau bahwa aku memikirkan dirimu? Adik Gin Hui, kau tentu tahu kalau aku mencintaimu Aku tahu Kau suka kawin dengan aku? Gin Hui tidak mengerti apa sebabnya K.O.Lok mendadak berubah kelakuannya demikian Rupa dengan perasaan terheran-heran ia memandangnya Sepatah pun tidak bisa menjawab Sedangkan Tian Mo Kiong Chu yang menyaksikan adegan itu Alisnya berdiri, matanya melotot, hanya mulutnya saja yang bungkam K.O.Lok bertanya pula, kau mau atau tidak katakanlah Aku suka, tapi Akhirnya Gin Hui menjawab juga Tapi apa? Apakah kau takut ia akan mencelakakan dirimu lagi? Ia tidak berani, jika ia kandung maksud jahat Hektometer, aku segera binasakan dirinya Untuk perlihatkan padamu Perkataan itu membuat dada Tian Mo Kiong Chu hampir meledak matanya Beringas giginya bercatrukan Lok Ye yang menyaksikan itu Diam-diam merasa geli Ia lalu bisik-bisik di telinga K.O.Lok berkata dengan suara pelahan Adik Lok, sudahlah, perlu apa kau permainkan dirinya begitu rupa K.O.Lok tertawa menyeringai Ia mengawasi Tian Mo Kiong Chu sejenak Lalu berkata, apa bajumu terlalu tipis? Tian Mo Kiong Chu tidak tahu apa sebabnya K.O.Lok mendadak menanyakan bayunya Dengan hati masih mendongkol Ia menjawab, sekarang hawanya toh tidak dingin Tanda petik Kalau begitu, kenapa badanmu menggigil aku? Apa badanmu mendapat sakitan eh? Pertanyaan ini membuat K.O.Peng dan Lok Ye tertawa Sedang Tian Mo Kiong Chu mukanya sebentar putih sebentar biru Ia merasa gemas sekali terhadap K.O.Lok Gin Hui lantas berkata dengan hati cemas Engkolok, kenapa kau menyiksa dia begitu rupa? Kenapa, tidak boleh Dia toh bukan apa-apaku Apa aku harus takut padanya K.O.Peng lantas nyeletuk Adik, sudah cukup Mendengar perkataan encinya K.O.Lok juga merasa bahwa sudah cukup Ia permainkan Tian Mo Kiong Chu Maka ia lantas berkata Baiklah Kalau begitu, marilah kita pulang ke istana Enam orang itu lalu balik ke dalam rimba Kui Ongin Untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Tian Mo Kiong Di sepanjang jalan Lok Ye bertanya kepada K.O.Lok Tentang hubungannya dengan Tian Mo Kiong Chu Daripadanya baru tahu apa yang telah terjadi dengan mereka Tiba di Tian Mo Kiong Mereka lantas berkumpul di ruangan tamu untuk mengobrol K.O.Peng berkata kepada K.O.Lok Adik, Giyok bin Tian Chun Seorang yang luar biasa Kepandaiannya pun sangat tinggi Jika di dalam waktu tujuh hari ini Kau tidak dapat menemukan pelajaran ilmu silat yang tertera dalam buku hitam itu Sangat berbahaya bagi dirimu Ini, aku tahu Jawabnya sambil langgukan kepala Tapi, aku hendak mencari Mo Ye dulu untuk menyembuhkan parasmu Tentang ini, tunggu nanti kau setelah menyelesaikan tugasmu Boleh dibicarakan Lagi Tidak, Enci, aku cari Mo Ye hanya memerlukan waktu satu hari saja, tujuh hari Dikurangi satu hari, tidak ada artinya Tapi, Enci, kematian ayah bunda kita yang mengenaskan itu Merupakan tugas kita sebagai anaknya yang harus memikulnya Jika aku tidak berdaya untuk memulihkan parasmu Bagaimana pikiranku bisa tenang? Maka besok aku segera berangkat untuk mencari Mo Ye Ayah terserah padamu sendiri Siyao Chie Masih ada urusan apa yang memerlukan bantuan Jikalau tidak aku hendak pergi Tian Mo Kiong Chu mengawasi suhunya sejenak Lalu berkata sambil ketawa getir Tidak ada suhu, biarlah aku antar kau pulang Sehabis berkata K.O. Penglantas meninggalkan ruangan Untuk pulang ke kediamannya Dalam ruangan tamu itu kini tinggal K.O.O. Lok, Lok Ye Gin Hui, Giyok Hui dan Tian Mo Kiong Culi Siyao Chie Suasana sunyi Lima orang itu entah bagaimana harus memecahkan Suasana yang tenang dan sunyi itu Lama baru terdengar suara Lok Ye Kong Chu Sungguh tidak nyana di antara kita berkesudahan demikian Dulu kita berhadapan sebagai musuh Tapi kita sekarang duduk dalam satu ruangan sebagai kawan Ya, itulah jawabnya Tian Mo Kiong Chu Kiong Chu, harap kau keluarkan Chie Chuhang dan Hoan Kiam Chie Hoa Kataka O.O. Lok Dingin Perlu apa? Aku akan bunuh mereka Jika kau tidak mau menyerahkan mereka berdua Aku Hendak pergi Tian Mo Kiong Chu berpikir sejenak Kemudian berpaling dan berkata kepada Giyok Hui Giyok Hui, keluarkan mereka berdua Giyok Hui terima baik itu perintah Ia berlalu dan sebentar kemudian sudah balik lagi bersama Chie Chuhang dan Hoan Kiam Chie Hoa Chie Chuhang dan Hoan Kiam Chie Hoa ketika melihat K.O. Lok Wajah mereka berubah seketika Mereka memberi hormat kepada Tian Mo Kiong Chu Seraya berkata Entah ada urusan apa Kiong Chu panggil kita Tanpa menunggu Tian Mo Kiong Chu menjawab K.O. Lok sudah berkata lebih dulu dengan ada suaranya yang dingin Aku hendak membuat perhitungan dengan kalian Hutang kalian berdua terhadap K.O. Lok masih belum selesai Lebih baik kalian bereskan di tanah lapang Tiba di tanah lapang K.O. Lok mengawasi Hoan Kiam Chie Hoa sejenak Lalu berkata kepada Chie Chihong Chie Chuhang, aku tidak akan bunuh kau Kau berdirilah di samping Hoan Kiam Chie Hoa sudah tahu bahwa keadaan hari ini tidak menguntungkan bagi dirinya Ia lantas berkata dengan suara dingin K.O. Lok, apa salahnya kalau aku membuat perhitungan denganmu Kau mengkhianati dan membunuh suami sendiri Dosa ini tidak dapat diampuni Hari ini adalah hari kematianmu Maka itu, serahkanlah jiwamu Tanpa menunggu jawaban musuhnya K.O. Lok sudah bergerak menyerang Hoan Kiam Chie Boa Berbareng dengan itu, Chie Chuhang juga sudah bergerak dengan senjata pecutian ongpiannya, menyerang K.O. Lok K.O. Lok berkelit, mengelakan serangan pecut Chie Chuhang, mulutnya berkata Chie Chuhang, aku tidak ingin berkelahi dengan kau Chie Chuhang tidak menghiraukan perkataan K.O. Lok, ia kedut pecutnya membabat dada K.O. Lok sedang mulutnya berteriak Apa lantaran kau melakukan perbuatan yang tidak patut terhadap keluarga ku, hingga tidak berani berkelahi dengan aku? H.O. hari ini kalau bukan kau yang mampus, biarlah aku yang mati Dengan cepat ia sudah membabat sampai tiga kali Hoan Kiam Chie Hoa yang berdiri di samping, juga sudah menyerang dengan pedangnya K.O. Lok didesak demikian rupa oleh Chie Chuhang, terpaksa mundur sambil berseru Chie Chuhang, kau jangan terlalu mendesak kepadaku Desak kau H.O. Lok, kau telah membinasakan ayahku, maka itu kau tidak berani turun tangan terhadap aku Wajah K.O. Lok berubah, amarahnya timbul seketika Ia gunakan ilmu mengelakkan diri yang lincah, untuk menghindarkan setiap serangan dari kedua musuhnya, kadang Kadang juga balas menyerang, terhadap Hoan Kiam Chie Hoa Kepandayan K.O. Lok saat itu sudah jauh berbeda daripada saat pertama kali bertemu dengan Chie Chuhang Kepandayan Chie Chuhang dan Hoan Kiam Chie Hoa sebetulnya masih bukan tandingan K.O. Lok Maka setiap kali K.O. Lok balas menyerang, mereka berdua pasti terdesak secara serentak Satu saat, tak kala Chie Chuhang terdesak mundur, K.O. Lok lalu memutar tubuhnya mendesak Hoan Kiam Chie Hoa Dengan gerak tipunya Chie Sin Chie Hue, dan Sin Hu Hie Kie, ia menyerang berbareng kepada Hoan Kiam Chie Hoa dengan kedua tangannya Sebentar kemudian lalu terdengar suara tertahan, tubuh Hoan Kiam Chie Hoa telah terpental ke udara K.O. Lok lantas lompat menjusul, kemudian ia tangkap tubuh perempuan itu Chie Chuhang yang melihat keadaan demikian, lantas berseru, letakkan dia K.O. Lok lompat mundur tiga tombak seraya berkata, Chie Chuhang, kau jangan bergerak Chie Chuhang mundur setengah langkah, K.O. Lok lalu berkata padanya, Chie Chuhang, aku tidak takut kau, melainkan tidak ingin turun tangan terhadap kau Aku beritahukan padamu, K.O. Lok tidak berdosa, baik terhadap ayahmu maupun terhadap saudaramu, sudah tentu tidak perlu takut kepadamu Tapi kalau kau berani membunuh Hoan Kiam Chie Boa, aku tidak akan mengerti, biar bagaimana aku harus bunuh mati perempuan jahat ini Sehabis memberikan keterangannya itu, ia sudah ayun tangan kanannya, hingga jiwa Hoan Kiam Chie Hoa, melayang seketika Chie Chuhang menjerit, dengan kalak menerjang K.O. Lok sambil berseru, serahkan jiwamu Dengan pecutnya ia menyerang K.O. Lok bertubi-tubi, dalam waktu sekejap saja sudah melancarkan serangannya sampai beberapa kali K.O. Lok melihat Chie Chuhang berlaku nekat, terpaksa melayani sambil mundur Bocah tidak berbudi, ayo turun tangan, kau telah membunuh ayahku Aku bukan itu orang yang membunuh ayahmu Haha, kau, manusia berhati binatang, apakah kau masih menyangkal tidak membunuh ayahku? Haha, Chie Chuhang, kau harus percaya padaku Hahaha, percaya padamu Hahaha Pecutnya terus diputar bagaikan titiran, ia terus menyerang K.O. Lok secara ganas Bahkan setiap serangannya diarahkan ke tempat bagian yang berbahaya di anggota badan K.O. Lok K.O. Lok yang berhati lemah, ketika menyaksikan keadaan Chie Chuhang, yang seolah-olah sudah hilang ingatannya, telah mengucurkan air mata, Chie Chuhang Percayalah padaku, sekarang kau jangan desak aku sampai kesalahan tangan aku Nanti beritahukan padamu, siapa orangnya yang membunuh mati ayahmu Chie Chien Hang tidak menjawab, kembali melakukan serangannya dengan kalap K.O. Lok tetap tidak mau turun tangan, ia cuma berkelit ke sana kemari, sebab ia tidak tega hati sebelum Chie Chuhang mengetahui keadaan yang sebenarnya, mati di tangannya sendiri Tiba-tiba dari tengah udara terdengar suara orang berseru, kalian berhenti kemudian sesosok bayangan orang melayang turun ke tengah lapangan K.O. Lok dan Chie Chuhang ketika mendengar suara itu, dua-duanya lantas lompat mundur Tak kala mengetahui siapa orang yang muncul itu, dua-duanya tercengang Orang itu bukan lain daripada Lokie, yang dengan sikap aneh turun di tengah lapangan K.O. Lok sangat heran menyaksikan sikap sahabatnya yang aneh itu, karena ia belum pernah lihat sahabatnya itu bersikap demikian Bagaimana ia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Lokie pada saat itu Chie Chuhang yang sedang kalap, lantas sayunkan pecutnya seraya berkata, apakah kau mencari mampus? Ya, aku mencari mampus, Chie Chuhang orang yang membunuh ayahmu bukan K.O. Lok melainkan Lokie Kau siapa? Lokie tertawa terbahak-bahak, namun suara tawanya kedengaran sangat mengharukan Chie Chuhang keduk pecutnya menyerang Lokie, mulutnya membentak Bangsat, kau ketawa apa? Lokie mengelakan serangan Chie Chuhang tawanya berhenti, kemudian membentak dengan suara keras Chie Chuhang, tahan Chie Chuhang mundur satu langkah, Lokie lalu berpaling dan bertanya kepada K.O. Lok K.O. Lok, kau tahu siapakah aku ini? K.O. Lok terkejut Ia balas bertanya Siapa? Kau tentunya tidak dapat pikir, aku ini adalah Lokie Apa pernyataan itu bagaikan geledek di siang hari bolong, hingga badan K.O. Lok sempoyongan, matanya terbuka lebar K.O. Lokie tanyanya heran, benar, aku adalah Lokie jawabnya, lalu meraba mukanya dan kulit manusia yang menutupi wajahnya terkupas, terlihatlah wajah aslinya, yang memang benar adalah Lokie Metu K.O. Lok berkunang-kunang, badannya kembali sempoyongan, ia berkata dengan suara serak Ya, Allah bagaimana ini bisa terjadi kejadian ini bukan saja mengejutkan K.O. Lok dan Chie Chuhang Sekalipun Tianmo Kiyong Chu dan kedua pahlawannya juga merasa terheran-heran Wajah Lokie menunjukkan dengan tegas betapa hebat ia menahan getaran hatinya, lama ia baru bisa berkata, Chie Chuhang, kau tentunya tidak menduga aku adalah Lokie Ia diam sejenak untuk menekan perasaannya, kemudian berkata pula, orang yang membunuh M.P. Chie bukan K.O. Lok, tapi aku Lokie Baiklah aku beritahukan apa sebabnya, karena kala itu, aku cinta pada Chie Chuhun Kalau aku membinasakan M.P. Chie semata metu hendak menimpakan dosa itu ke atas diri K.O. Lok Supaya terasing dari keluarga Chie, dan dengan demikian Chie Chuhun akan terjatuh di tanganku Sekarang kau tentunya sudah percaya, bukan? Wajah Chie Chuhang lantas berubah, ia membentak, apa semua ucapanmu ini benar? Di dalam dunia tidak ada orang begitu gila Andai kata, K.O. Lok yang membunuh mati ayahmu Masa aku Lokie Sudi menanggung dosa orang lain? Terus terangku beritahukan padamu, selama ini perasaan dan hati nuraniku selalu terganggu Maka aku mengambil tindakan ini untuk menebus dosaku, dan tidak akan membiarkan K.O. Lok terfitnah Sehingga merasa penasaran untuk selama-lamanya Benarkah kau yang membunuh mati ayahku sudah tentu benar? Kalau begitu, kau harus ganti dengan jiwamu Sehabis berkata demikian, ia lantas menyerang dengan pecutnya Lokie mendorong dengan tangannya, mulutnya membentak Cie Chuhong, tidak pantas kau membunuh aku Cie Chuhong yang terdorong hingga satu tombak lebih Dengan wajah berubah ia kembali membentak Membunuh Seng Ayah, merupakan musuh terbesar bagi anaknya Kenapa aku tidak boleh membunuh kau? Sekarang ini, kau seorang berdosa bagi ayahmu Karena kau telah melakukan kejahatan terlalu besar yang tidak dapat diampuni Itulah sebabnya maka kau tidak pantas membunuh aku Mengertikah kau? Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dari mulut K.O.O.Lok Benarkah kau adalah Lokie? Lokie bersenyum asam, katanya Apakah kau masih belum mengenali? K.O.O.Lok mendadak tertawa terbahak-bahak Lokie, bagus sekali perbuatanmu Hampir aku dikelabui Kau toh sudah sekian lama ku kelabui Jika aku sekarang tidak membuka kedoku Selamanya kau tentu tidak dapat kenali diriku Setindak demi setindak K.O.O.Lok mendekati Lokie Pemuda ini nampaknya sudah benar-benar marah Tiga pemuda yang dulu merupakan sahabat karib Kini telah berhadapan satu sama lain Sebagai musuh besar K.O.O.Lok sungguh tidak menyangka Bahwa pemuda yang pernah menolong jiwanya itu Ternyata adalah Lokie yang mengenakan kedok kulit manusia Lokie berkata sambil tertawa masam K.O.O.Lok Tapi sebelum ia melanjutkan ucapannya Tiba-tiba dipotong oleh K.O.O.Lok Lokie, kita bertiga mengalami nasib seperti hari ini Semua gara-garamu seorang diri Oleh karena itu, maka serahkanlah jiwamu Setelah itu, K.O.O.Lok lalu melancarkan serangannya Serangan K.O.O.Lok dilakukan dalam keadaan gusar Bukan saja ia lakukan dengan sekuat tenaga Tapi juga sudah tidak pandang lagi sebagai orang yang pernah menolong jiwanya Tapi Lokie tidak berkelit atau menyingkir Sebaliknya malah pejamkan matanya dan tundukan kepalanya K.O.O.Lok yang menyaksikan keadaan demikian Segera tarik kembali serangannya Mulutnya bertanya Lokie, mengapa kau tidak melawan? Lokie tersenyum asam Jawabnya, Lokie seorang berdosa Tidak pantas adu tenaga dengan kau K.O.O.Lok ketawa dingin katanya K.O.O.Lok pernah menolong jiwaku Tapi, maksudmu menolong aku apakah karena kau takut dengan aku? Perkataan K.O.O.Lok ini benar-benar menusuk bati Lokie Ia menghela nafas Matanya berkaca-kaca Air matanya akhirnya tidak dapat ditahan Hingga akhirnya mengalir turun membasai kedua pipinya K.O.O.Lok, sedikitpun aku tidak mempunyai maksud demikian Kalau begitu, mengapa kau menolong aku? Sebab kau pernah menolong jiwaku Sehingga aku terhindar dari kematian Itu disebabkan aku karena memandang tali persahabatan kita Yang sudah angkat saudara Kalau aku menolong kau Juga karena aku pandang bahwa kita sudah angkat saudara K.O.O.Lok ketawa terbahak-bahak Kalau begitu baik sekali Sekarang kita satu sama lain sudah tidak ada hutang Maka turun tanganlah kau Aku tadi sudah berkata Aku tidak pantas adu kekuatan dengan kau Terserah padamu, bagaimana kau hendak perlakukan diriku K.O.O.Lok kertek gigi Katanya, apakah kau takut kepandainmu tidak mampu menandingi kepandainku? Kau mengerti sendiri, kepandainku toh tidak di bawahmu Kalau kita bertanding, siapa yang menang dan siapa yang kalah Dalam hatimu mengerti sendiri Itu memang sebenarnya Jika saat itu mereka berdua benar-benar bertanding Mungkin K.O.O.Lok yang akan menjadi pecundang Selagi K.O.O.Lok hendak menjawab Tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri Dan apa yang terjadi Telah membuat K.O.O.Lok dan Lokie terperanjat Ternyata suara jeritan tadi Keluar dari mulut Chie Chuhong Yang telah membunuh dirinya sendiri Dengan jalan membuat remuk batok kepalanya sendiri Saat itu, ia telah terkapar di tanah dengan keadaan remuk kepalanya Hingga darah merah membasai sekujur badannya Kiranya Chie Chuhong dalam waktu sekejap itu telah tersadar Atas kekeliruannya, dalam sedihnya Ia telah mengambil keputusan untuk menghabiskan jiwanya sendiri Sebagai tindakan terakhir untuk menebus dosanya K.O.O.Lok yang menyaksikan keadaan itu Lantas berteriak Tanda petik Ia lompat dan memeluk tubuh Chie Chuhong yang sudah penuh darah Lantas menangis terseduh-seduh Chie Chuhong membuka kelopak matanya yang lemah Katanya dengan tidak bertenaga Sem, te, aku salah, aku berdosa Terhadap kau, juga terhadap Ayah, dari sela-sela kelopak mat mengalir turun air matanya To aku, to aku teriak K.O.Lok dengan sedihnya Sem, te, satu, hal aku minta, tolong, padamu To aku, apa saja yang kau minta, aku pasti terima baik Kau tahu, ayahku cuma, mempunyai, satu, anak lelaki, aku Yang tidak berbakti ini Aku tahu Maka itu, nanti, setelah, aku mati Apakah, kau, suka, anakmu yang pertama Kau berikan Chie 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 Aku suka, aku akan beritahukan padanya Bahwa kau, ayah angkatnya Awap K.O.Lok, kemudian menangis pula dengan sedihnya Chie Chuhong kembali unjukkan senyumnya Suatu tanda bahwa hatinya merasa puas Setelah itu, matanya menutup lagi untuk selama-lamanya. To'ako, To'ako, Ka'olok kembali berteriak-teriak seperti orang gila, ia goyang-goyangkan tubuh Chie Chuhong, tapi pemuda yang pernah tersesat dalam hidupnya itu sudah tidak bisa menjawab lagi. Ka'olok perlahan-lahan letakkan tubuh Chie Chuhong, kini ia tidak menangis lagi, ia cuma berdiri ke sema mengawasi mayat Chie Chuhong. Tiba-tiba ia keluarkan bentakan keras, Lokie, kau bukan saja sudah membinasakan Mpek Chie, tapi juga mencelakakan diri Chie Chuhong, kau iblis, serahkanlah jiwamu. Dengan kalap ia menyerang Lokie. Lokie tetap tidak berkelit atau menyingkir, hingga serangan Ka'olok mengenai badannya dengan telak. Darah segar mengucur keluar dari mulutnya, badannya bergoyang-goyang. Tapi ia tetap tidak melawan, hanya air matanya mengalir turun. Lokie, hayo kau melawan seru Ka'olok. Serangan kedua dilancarkan, kali ini mengenai dadanya, hingga tubuh Lokie rubuh terjengkang ke belakang. Ka'olok perlahan-lahan angkat tangan kanannya, hendak memukul batok kepala Lokie. Selagi tangan Ka'olok hendak menamatkan riwayat hidup Lokie, satu kekuatan tenaga dalam yang cukup kuat, mendadak menolak serangan Ka'olok, kemudian terdengar suara Ginhui, engkolok, sabar dulu. Ka'olok yang masih dalam keadaan gusar, didorong oleh kekuatan Ginhui, hatinya agak mendongkol, dengan sorot metu gusar mengawasi Ginhui lalu bertanya padanya, kau mau apa? Aku minta kau ampuni kesalahannya. Jawabnya Ginhui sambil tersenyum asam, engkolok, kau jangan lupa, Lokie terhadap kau pernah melepas budi selain dari itu, ia juga tidak memberi perlawanan, apakah kau benar-benar lega hati turun tangan Ka'olok tertegun, katanya dengan nada dingin, tapi kematian Chie Chuhong, dan derita lahir batin yang kutanggung selama ini, semua itu atas perbuatan siapa? Namun semua itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Apakah boleh tidak tanggung jawab? Pernyataan ini membuat Ginhui bungkam. Ia cuma menghela nafas, perlahan-lahan balik ke sisitian Mokiong Chu lagi. Ka'olok kembali angkat tangan kanannya, tapi kegusarannya nampak sudah meredah, sikapnya berbalik menjadi maskul. Akhirnya, tangannya diturunkan lagi, ketika melihat air mata yang mengalir keluar dari kelopak mata Lokie, hatinya merasa sangat sedih. Ia tidak menyangkal, jika tidak ada Lokie yang menolong, hari ini mungkin ia sudah rebah di dalam liang kubur. Apakah ia harus sampuni dosanya? Apakah juga diampuni segala dosa terhadap dirinya? Jawabnya adalah, ya, aku harus sampuni dirinya. Tapi, Lokie pernah membunuh mati Chie Pocu yang tidak berdosa, bagaimana ia dapat mengampuni dosanya terhadap empek yang baik itu? Sudah tentu, Ka'olok tidak berhak berbuat demikian, karena itu bukan urusannya, ia menghala nafas dan berkata dengan suara berat, Lokie, mungkin martabatku lebih rendah daripadamu, ya, sekarang ini adalah jiwamu bersih sedangkan aku, dalam keadaan tidak melawan, aku telah melukai dirimu. Ji Yeko, antara dulu dan sekarang, kau telah berubah menjadi dua orang yang berlainan karakternya, aku ka'olok bagaimana harus membenci kau lagi? Sehabis berkata, perlahan-lahan berjalan meninggalkan Lokie. Tian Mo Kiyong Chu mengeluarkan sebutir pil, dimasukkan dalam mulut Lokie, setelah diurut beberapa bagian jalan darahnya, Lokie perlahan-lahan mulai syuman. Wajah Lokie nampak menyedihkan, ia memberi hormat kepada Tian Mo Kiyong Chu seraya berkata, Terima kasih atas pemberian obat nona, Lokie tidak akan melupakan untuk selama-lamanya. Urusan sekecil ini, buat apa demikian merendah jawabnya Tian Mo Kiyong Chu sambil tersenyum getir. Lokie kemudian berkata pada Ka'olok, Adik Lok. Ka'olok berpaling, jawabnya ketus, Lokie kau enyah dari sini, aku tidak suka melihat kau iagi. Adik Lok, terima kasih atas kemurahan hatimu, ya, aku memang sudah seharusnya pergi, Adik Lok, semoga Tuhan melindungi dirimu. Sehabis berkata demikian, perlahan-lahan ia pergi, sebentar kemudian sudah menghilang ke dalam rimba. Ka'olok sebetulnya masih ingin mengatakan apa-apa kepada Lokie, tapi perasaan mencinya, masih belum lenyap sama sekali, namun ia sudah mengampuni dirinya. Ginhui menghampiri Ka'olok dan berkata, Engkolok, apakah sudah lupa, jika tidak ada Lokie barangkali kau sudah binasa? Itu memang sebenarnya jika tidak ada Lokie, niscaya Ka'olok sudah lama binasa di tangan Raseko malah di lembah pakut kok. Ka'olok menghela nafas pelahan dan berkata, Ya, ia telah menolong aku, terhadap aku, lah sudah penuhkan kewajibannya sebagai sahabat. Bagaimana aku boleh membencinya lagi? Tidak perlu membenci, hatinya putih bersih, yang sudah tinggal sudah kau jangan dendam lagi kau harus baik-baik perlakukan dia. Tidak, jawabnya sambil kertak gigi, dia telah membunuh Ciepocu yang pernah melepas budi padanya. Tapi semua sudah berlalu. Kalau begitu apa dia, tidak boleh dibunuh. Itu bukan urusanmu, sebab Ka' sudah tidak berhak melakukan itu lagi? Ya, aku tidak berhak lagi, dia seorang besar. Saat itu, Tianmokiong Chu sudah perintahkan orangnya untuk mengubur jenazah Cie Cuhang dan Hoan Kiam Cie Hoa kemudian balik ke Tianmokiong. Malam itu, Ka' o' lo karena memikirkan dendam sakit hati ayah bundanya dan musuh Cie Bun Kie, ditambah lagi dengan urusan lo kie hingga ia tidak dapat tidur. Perjanjiannya dengan Giyok bin Tian Chun, hanya tinggal tujuh hari saja pertempuran akan merupakan suatu pertempuran mati-matian yang menyangkut hidup atau matinya. Jika ia kalah dengan Giyok bin Tian Chun jangan kata sudah tidak bisa menuntut balas lagi bagi Cie Bun Kie, bahkan ia sendiri juga akan binasa di tangan Giyok bin Tian Chun. Memikir sampai di situ, ia mengeluarkan tiga benda pusaka peninggalan Tai Sieng Lokuwo, ia membuka-buka lembaran buku hitam, tapi ia tidak dapatkan apa-apa. Tiba-tiba di luar jendela terdengar suara tindakan kaki orang yang halus sekali, Ka' o' lo buru-buru simpan tiga pusakannya ke dalam saku, mulutnya keluarkan bentakan, siapa? Sesaat nampak berkelebat satu bayangan orang yang dengan cepat sudah lompat masuk ke dalam kamar, bayangan itu bukan lain Tianmokiong Chu sendiri. Kedatangan Tianmokiong Chu di tengah malam buta membuat Ka' o' lo terperanjat maka ia lantas bertanya. Ada keperluan apa kau datang? Pipi Kiong Chu nampak kemerah-merahan katanya, apakah aku tidak boleh masuk benar, aku hendak tidur. Apa-apakah kau benar-benar sudah tidak suka aku lagi? Hati Ka' o' lo tercekat tapi ia pura-pura berkata, tapi, aku hampir saja mati di tanganmu bagaimana aku dapat mencintai kau dalam waktu sangat pendek. Paras Kiong Chu itu kembali nampak merah, katanya dengan nada dingin, baiklah cinta itu tidak boleh dipaksa kalau kau anggap demikian, baik kita putuskan saja hubungan kita, sehabis berkata ia lalu hendak pergi. Tapi Ka' o' lo panggil padanya, kau kembali. Untuk apa? Duduk di pembaringanku. Mendengar perkataan itu Tianmokiong Chu terperanjat, dengan perasaan bingung ia memandang Ka' o' lo lalu berkata, duduk di atas pembaringan? Benar. Perlu apa? Apostrof. Suruh kau duduk di atas pembaringan, perlu apa masak kau tidak tahu? A- 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 Engkolog. Serta merta Kiong Chu itu lalu menubruk Ka' o' lo lalu berkata, yang rebah di atas pembaringan, Ka' o' lo lalu memeluknya, tindakan yang mendadak dan di luar dugaan itu, membuat Tianmokiong Chu kaget dan girang. Demikianlah malam itu Tianmokiong Chu tidur dalam kamar Ka' o' lo lalu. Esok paginya, tatkala Ka' o' lo lalu mendusin dan menengok Tianmokiong Chu yang tidur di sisinya, ternyata Kiong Chu itu sudah tak ada. Waktu makan pagi, Tianmokiong Chu bertanya kepada Ka' o' lo lalu, setelah dahar, kau nanti hendak kemana? Apa benar kau hendak mencari Mo' i'e? Ya, aku akan segera berangkat, perlukah aku kawani? Tidak usah, lebih baik aku pergi sendiri, entah berapa tinggi kepandayan Mo' i'e. Itu? Tentang ia, aku belum pernah dengar orang mengatakan kepandayan ilmu. Silatnya. Ka' o' lo lalu anggukan kepala, sejenak kemudian baru berkata pula, Begini saja, jika dalam waktu tiga hari aku masih belum kembali, suatu tanda ada terjadi kejadian di luar dugaanku, dan kau boleh pergi mencariku, bolehkah demikian? Sudah tentu boleh. Benar saja, sehabis dahar pagi itu, Ka' o' lo lalu pamitan dengan Tian Mo' Kiong Chu, hendak berangkat ke lembah Tian Seng Cip Chiokok. Sepergenya Ka' o' lo lalu, Tian Mo' Kiong Chu merasa tergoncang jantungnya, ia agaknya mendapat firasat tidak baik. Ka' o' lo lalu selagi berjalan, tiba-tiba mendengar suara orang ketawa dingin. Ka' o' lo lalu hentikan kakinya, seraya membentak dengan suara keras, siapa? Baru saja ia menutup mulutnya, di depannya telah berdiri seorang laki-laki berpakaian mewah. Ka' o' lo lalu ketika melihat datangnya laki-laki itu secara mendadak, ia mundur dua langkah. Laki-laki itu unjukkan tawa dingin, kemudian ia berkata, Chiang Bun Jin, tidak nyana kita bertemu lagi. Ka' o' lo lalu tercengang, ia tidak tahu siapakah sebetulnya laki-laki serba aneh itu? Tanyanya dengan nada dingin kau mau apa? Kau hendak kemana laki-laki itu balas bertanya. Tentang ini, kau tak usah peduli. Benar, aku tidak usah peduli, tapi kau jangan lupa, perjanjianmu dengan Giok Bin Tian Chun, hanya tinggal enam hari saja, buku hitam kau sudah dapatkan, kenapa kau tidak pelajari dengan baik? Ka' o' lo lalu tercekat hatinya, tanyanya dengan perasaan heran, bagaimana kau tahu aku dapatkan buku hitam? Aku lihat Tian Mo Kiong Chu memberikan tiga pusaka, itu kepadamu. Tuan, kau harus mengerti, dalam pertempuranmu dengan Tian Chun, bukan saja ada hubungannya dengan jiwamu, tapi juga ada hubungannya dengan dendam sakit hati Jiay Bun Kie. Ka' o' lo lalu terperanjat, tapi, ia teringat akan paras mencinya yang rusak, hatinya merasa cemas, karena ia sudah berjanji pada ancinya, hendak mencari Mo Ia lebih dulu. Aku tahu, tapi, aku terpaksa harus undur satu hari. Tanda petik. Satu hari laki-laki itu tertawa dingin, jika benar buku hitam itu tertulis kepandayan ilmu silat luar biasa, apakah dalam beberapa hari saja kau dapat mempelajari dengan baik? Apakah menurut pikiranmu aku harus mempelajari ilmu itu lebih dulu? Benar, kau harus mempelajari lebih dulu, jikalau tidak, jiwamu sangat berbahaya. Tidak, jawab ka' o' lo luk sambil kertak gigi, soalnya sangat mudah, jika tiba waktunya aku tidak bisa penuhi janjiku, boleh diundur. Apakah kau kira Giok Bin Tian Chun akan menerimanya? Tidak peduli suka terima atau tidak? Tidak boleh tidak aku harus berbuat demikian. Baiklah, kalau begitu kau boleh coba. Tanpa mengawasi laki-laki itu lagi, ka' o' lo luk yang masih belum lenyap perasa bencinya terhadap laki-laki itu, lantas melanjutkan perjalanannya. Ka' o' luk bukan tak tahu bahwa dalam pertempuran antara mati hidupnya, dengan kepandayan yang dipunyainya sekarang, sudah tentu ia masih belum mampu menandingi Giok Bin Tian Chun. Tapi, saudara satu-satunya dalam dunia ini, ka' o' peng, sudah sekian lama menderita lahir batin karena rusak mukanya, bagaimana ia tidak berusaha untuk menyembuhkannya. Maka ia lebih suka mencari mo' ia lebih dulu, tidak pikirkan untuk mempelajari ilmu silat yang harus digunakan untuk menghadapi musuh tangguh itu. Tiba di depan lembah Tian Seng Cip Chiokok, ka' o' luk menyaksikan keadaan yang ganjil. Lembah itu mempunyai tujuh bagian yang tinggi dan tujuh bagian yang rendah, tujuh bagian tikungan dan tujuh bagian belokan, nama Cip Chiokok itu mungkin karena keadaannya yang serba tujuh itu. Di mulut lembah, ka' o' luk dapat lihat sebuah pengumuman yang ditulis di atas papan, yang dipanjang di tempat yang sangat menyolok, tulisan itu berbunyi. Di dalam lembah ini, setiap langkah terdapat racun berbisa yang dapat menghancurkan tulang-tulang, begitu menyusup ke dalam daging, sudah pasti akan mati, tanpa obatnya diharap supaya yang memasuki lembah ini suka berhati-hati. Membaca pengumuman itu, ka' o' luk hentikan kakinya dan berdiri bengong sekian lama, tiba-tiba ia perdengarkan tawa dingin. Ia bukan tidak percaya peringatan dalam pengumuman itu, tapi karena ia membawa mutia ratian liong sincu yang kebal dengan segala macam racun, bagaimana ia takut dengan racun. Maka setelah berpikir sejenak, ia memasuki lembah itu. Keadaan dalam lembah sangat tandus, kecuali pasir kering, tak ada tumbuhan alam apapun juga. Setelah melalui daerah tandus yang cukup luas, tibalah ke tempat yang banyak pohon lebat serta tanaman bunga-bunga yang beraneka warna. Menyaksikan keganjilan alam itu, ka' o' luk tercengang. Selagi ka' o' luk masih terpesona menikmati pemandangan alam yang menakjubkan itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin, di tempat yang sunyi sempit itu, suara itu kedengaran sangat menyeramkan. Ka' o' luk tertegun, ia coba mencari dari mana datangnya suara itu, tapi kecuali petohonan yang lebat, ia tak melihat apa-apa. Maka ia berkata dengan suara nyaring, Lo ciampuwe permisi, aku yang rendah ka' o' luk, ada sedikit urusan ingin minta pertolongan lo ciampuwe. Suara ka' o' luk itu berkumandang di dalam lembah, lama baru sirap, tapi tak ada jawaban. Ka' o' luk diam-diam merasa heran, kembali ia berkata, Mo' i e lo ciampuwe, aku yang rendah ka' o' luk ingin menjumpai lo ciampuwe. Tetapi tak ada jawaban. Dengan wajah agak berubah ka' o' luk berkata pada diri sendiri, sungguh bertingkah mo' i e itu, aku sudah berlaku demikian merendah, dia masih tak mau meladeni. Tanpa banyak pikir lagi, ia lantas lompat masuk ke dalam rimbah dan terus lari menuju ke dalam lembah. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, berhenti. Nada suaranya amat dingin dan ketus, agaknya bukan keluar dari mulutnya laki-laki. Ka' o' luk pasang meta, dari dalam rimbah muncul sesosok bayangan berpakaian warna hitam. Begitu pula mukanya, juga mengenakan penutup berwarna hitam. Munculnya orang serbah hitam secara mendadak itu, membuat ka' o' luk bergidik, hingga mundur tiga tindak. Orang itu karena mengenakan kerudung hitam, hingga air mukanya tak dapat dilihat dengan tegas. Ka' o' luk mengerti bahwa orang yang memakai kerudung itu pasti adalah mo' i e sendiri. Maka saat itu ia lantas memberi hormat sambil tersenyum dan berkala, apakah lociam po' e adalah mo' i e? Benar, ada keperluan apa kau mencari aku? Ada sedikit urusan aku yang rendah ingin minta pertolongan lociam po' e, oh, apa kau bernama ka' o' luk? Pemuda yang dalam waktu satu bulan ini muncul di dunia kang o' tapi namanya sudah menggetarkan dunia kang o' itu benar, itulah bo' am po' e. Bukankah kau juga sebagai ketua insan pei, apakah ciang bunjin masih memerlukan pertolongan orang? Mendengar pertanyaan itu, Ka' o' luk tercengang. Lama ia baru bisa menjawab, kalau tidak ada urusan sudah tentu tidak akan meminta pertolongan lociam po' e. Sebetulnya ada urusan apa, kau sebutkanlah. Itu adalah tentang. Ka' o' luk lalu menceritakan bagaimana muka ancinya. Dirusak orang, hingga memerlukan pertolongan mo' i e, pada akhirnya ia memohon dengan sangat. Mohon lociam po' e mempunyai kemurahan hati terlebih dahulu bo' am po' e mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mo' i e mendadak tertawa dengan nada yang amat dingin. Ia menyahut, Ka' o' luk, aku tidak sanggup. Ka' o' luk seperti diguyur air dingin, katanya, apakah lociam po' e tidak sanggup memberi pertolongan? Benar, kau ka' o' luk dan aku tidak ada perhubungan persahabatan apa-apa, dengan alasan apa aku harus menyembuhkan muka ancinya. Ya, lociam po' e dengan bo' am po' e memang tidak ada hubungan persahabatan, tapi jika lociam po' e sudi membantu, bo' am po' e bersedia tenaga untuk melakukan apa-apa buat lociam po' e. Apakah ucapanmu ini benar? Ini ucapan bo' am po' e yang sejujurnya. Itu bagus sekali, katanya mo' e sambil tertawa dingin, jika kau sanggup melakukan dua hal bagiku, aku akan memulihkan para sencimu. Dua hal apakah itu? Pertama, kau serahkan itu tiga benda pusaka peninggalan Ta' Isyang Lokun, mendengar ucapan itu, wajah Ka' o' luk berubah seketika, jawabnya dengan nada suara dingin, ini aku tidak sanggup. Kalau begitu, enyahlah kau dari sini. Kecuali ini, bo' am po' e akan terima baik permintaanmu. Kalau begitu, aku akan sebutkan permintaanku yang kedua, itu adalah, kau tidak boleh bertanding dengan Giyok bin Tian Chun. Ini aku Ka' o' luk juga tidak dapat terima. Mo' e perdengarkan suara tawa dingin, kalau dua-duanya tidak mau terima, apa yang harus dibicarakan? Pergilah. Ka' o' luk mendadak ingat sesuatu, ia lantas bertanya, kalau begitu, kau adalah sahabatnya Giyok bin Tian Chun. Tepat. Pantas, aku minta padamu dengan baik, kau menolak dengan getas, kalau begitu baiklah aku minta diri. Selagi Ka' o' luk hendak berlalu, Mo' e tiba-tiba gerakan tangan kanannya, menotok jalan darah Beng Bun Hiat, Ka' o' luk membabat dengan tangan kanannya, sambil membentak, kau cari mampus. Tapi Mo' e cepat sekali sudah lakan gerakan Ka' o' luk itu, kemudian dengan gayanya yang bagus sekali, ia melakukan serangannya yang kedua. Dalam keadaan tidak terjaga-jaga, bagaimana Ka' o' luk sanggup menahan serangan Mo' e, yang sangat hebat itu. Maka akhirnya ia telah rubuh tanpa berdaya. Ka' o' luk, aku hendak mengambil jiwamu. Setindak demi setindak Mo' e menghampiri Ka' o' luk. Ka' o' luk meski sudah tertotok jalan darahnya, tapi pikirannya masih sadar, ketika mendengar ucapan itu, hatinya merasa sedih. Mo' e ternyata tidak turun tangan, melainkan angkat tubuh Ka' o' luk, kemudian lari masuk ke dalam lembah. Demikianlah, Ka' o' luk telah menghilang dari dunia Kang' o. Hari pertama, kedua, sehingga hari ketiga, di luar lembah Cip Chiokok, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia, lari masuk ke dalam lembah. Bayangan orang itu bukan lain Tianmo Kiong Chu Li Xiaochie. Muka Kiong Chu itu diliputi oleh kedukaan, ia memandang ke dalam lembah sejenak, mendadak lompat melesat masuk ke dalam rimbah. Tiba-tiba dari dalam lembah kedengaran orang menegur, kalau kau memang tidak sayangi jiwamu, boleh coba maju lagi. Li Xiaochie mendengar suara itu, lantas berhenti, ia segera melihat Mo' e yang memakai kerudung warna hitam. Para Li Xiaochie lantas berubah, ia bertanya dengan nada suara dingin, bukankah Lo Chiampo E adalah Mo' e sendiri? Benar. Lo Chiampo E, numpang tanya, ada seorang pemuda bernama Kao O' Lok? Apakah ia pernah datang kemari? Kenapa Mo' e balas bertanya sambil tertawa seram? Kita sudah berjanji, apabila dalam waktu tiga hari ia tidak pulang ke Tianmo Kiong, pasti terjadi apa-apa atas dirinya, maka aku datang untuk mencari dirinya. Perkataan itu diucapkan dengan sikap merendah, ia mengerti Kao O' Lok tidak pulang, pasti terluka di tangan Mo' e ini. Kalau begitu, kau datang untuk minta orang kepada ku tanya Mo' e sambil tertawa dingin. Aku tidak bermaksud seperti itu, cuma Kao O' Lok pernah datang ke lembah ini, Lo Chiampo E pasti tahu kemana jejaknya. Kao O' Lok sudah mati. Apa wajah Lisia O' Cie lantas berubah, katanya dengan suara gemetar, dia sudah mati. Kau kah yang membunuhnya? Benar, karena Kao sudah datang, kau boleh bawa pulang jenazahnya. Sehabis berkata, ia masuk ke dalam rimba, sebentar kemadian terdengar suaranya, nah inilah mayatnya, kau sambutlah. Sesosok bayangan orang melayang ke arahnya, Lisia O' Cie lalu ulur tangan untuk menyambutnya, benar saja apa yang disambut Lisia O' Cie ternyata tubuh Kao O' Lok. Lisia O' Cie memeriksa keadaan Kao O' Lok, pemuda itu pejamkan matanya, wajahnya pucat pasi, badaannya sudah dingin, nampaknya sudah lama putus nyawanya. Menyaksikan keadaan demikian, Lisia O' Cie lantas menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba terdengar suara Mo' I'e yang dingin ketus, budak perempuan, apa yang kau tangisi? Lisia O' Cie sudah tidak dapat menahan hawa amarahnya lagi, sambil kertak gigi berseru, serahkan jiwa Mo' I. Gesit bagaikan burung Garuda menyambar mangsanya, ia lompat menyerang Mo' I'e. Sambil tertawa dingin, Mo' I'e gerakan tangan kanannya untuk menangkis serangan Lisia O' Cie, kemudian balikan badannya lompat masuk ke dalam rimba. Kau hendak lari kemana bentaknya Lisia O' Cie. Ia lalu lompat melayang memegat jalan Mo' I'e, sambil melancarkan serangannya yang kedua kalinya. Tapi Mo' I'e dapat mengelakkan serangan hebat itu, dengan cepat sudah menghilang ke dalam rimba tersebut. Lisia O' Cie terus mengejar tapi tidak berhasil menyandaknya. Ia terpaksa kembali dengan tangan kosong sambil memandang jenazah Ka' O' Lok. Ia menangis dengan sedihnya. Ka' O' Lok dibinasa di tangan Mo' I'e, ini sesungguhnya diluar dugaan semua orang karena dengan Mo' I'e, ia tidak mempunyai permusuhan apa-apa, tidak seharusnya tabib hantu itu turunkan tangan kejam. Lisia O' Cie kendalikan perasaan sedihnya, sambil memandang lembah serbatuju itu, ia berkata dengan nada dingin, setelah aku nanti mengurus jenazah Ka' O' Lok aku akan bikin rata lembah Cie Tchok dengan tanah, dan cincang badan Mo' I'e menjadi bubur. Setelah itu, ia lalu pondong tubuh Ka' O' Lok kembali ke istana Tian Mo' Kiong. Beberapa hari kemudian dunia Kang O' digemparkan oleh berita kematian Ka' O' Lok. Jenazah Ka' O' Lok diletakkan dalam ruangan Inxin Kiong, di sana ada berdiri berderet Ka' Tok Chu, Insansia Ha' O'o, Rase Komala, Lisia O' Cie, Gin Hwi, Ka' O' O' Peng dan lain-lainnya. Jenazah Ka' O' Lok diletakkan di atas pembaringan, ditutupi dengan kain putih ia rebah dengan tenang. Di antara tamu itu hanya Lisia O' Cie dan Gin Hwi yang nampaknya paling sedih, meti mereka sampai bendul karena hampir semalam suntuk mereka menangis. Dalam keheningan yang diliputi oleh suasana duka terdengar suara Ka' Tok Chu yang berkata sambil menghela nafas, apa dosa Ka' O' Lok, bagaimana ia bisa binasa di tangan Mo' Ie? Ya, Tuhan, apakah partai insan Pei harus musnah? Tanda petik. Terdengar pula suaranya Ka' O' O' Peng, sungguh bagus perbuatan Mo' Ie, kalau aku tidak dapat mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping aku bersumpah tidak mau jadi orang lagi. Pada saat itu, di luar kamar terdengar suara tindakan kaki kemudian muncul Gin Hwi. Lisia O' Cie lalu menegur dengan ada naradingin, ada urusan apa? Kiong Chu, di luar ada orang ingin bertemu, siapa? Seorang laki-laki berpakaian parlente ya tidak menerangkan asal usulnya entah siapa sebenarnya aku sendiri juga tidak tahu. Bawa ia masuk, pesannya dengan paras berubah. Tidak lama Giyok Hwi telah antar tamunya itu masuk. Laki-laki setengah tua berpakaian parlente itu, anggukan kepala kepada Tian Mo' Kiong Chu seraya berkata, Kiong Chu harap maaf kedatangan Lohu secara mendadak ini, numpang tanya apakah benarkah O' Lok sudah meninggal? Ya, ia telah binasa, jawabnya Lisia O' Cie sedih, hingga air matanya mengalir keluar, entah Lohiam Pue datang dari mana? Laki-laki parlente itu tidak menjawab pertanyaan Kiong Chu sebaliknya berjalan mendekati pembaringan. Lisia O' Cie menghadang di depannya katanya dengan nada dingin, Lohiam Pue kau mau apa? Laki-laki itu tercengang, ia meranda sambil mengawasi Lisia O' Cie ia menjawab, Aku ingin melihat apakah benar ia sudah meninggal sudah tentu benar. Bagaimana sebetulnya hal itu telah terjadi? Ia telah binasa di tangan Mo' I' E. Binasa di tangan Mo' I' E. Hal itu rasanya tidak mungkin, sekalipun Mo' I' E seorang kejam ganas tapi, ia dengan K.O. Loktoh tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Apa tidak mungkin Mo' I' E sudah dibeli oleh Giyok bin Tian Chun? Wajah laki-laki itu nampak berubah katanya, benar, kemungkinan itu memang ada. Sementara itu dari luar kamar kembali terdengar suara tindakan kaki orang, kemudian di kamar itu sudah bertambah seseorang lagi. Orang itu bukan lain Lokie. Kedatangan Lokie secara tiba-tiba, benar-benar mengejutkan semua orang. Dengan wajah murung Lokie mengawasi Lisia O'Chie, kemudian berkata, apa benar ia telah binasa air matanya tiba-tiba mengalir turun dari mata Lokie. Katanya dengan suara sedih, tidak nyana perpisahan pada hari berselang merupakan perpisahan untuk selama-lamanya. Pada saat itu laki-laki parlente itu, mendadak menghampiri pembaringan K.O.O.Lok, ia merabah badan dan jalan darah K.O.O.Lok, yang sudah dingin, lalu berkata sambil gelengkan kepala, seluruh jalan darah di badannya sudah berhenti, memang benar ia sudah binasa. Lokie berlutut di depan pembaringan, katanya ambil menangis, Samte. Perpisahan beberapa hari yang lalu merupakan perpisahan untuk selama-lamanya, Samte, aku kini telah datang lagi apakah kau dengar perkataanku, Samte. Mengapa kau bisu? Tanda petik. Suaranya demikian menyedihkan, hingga orang-orang yang mendengarkan turut berduka, Lokie dengan K.O.O.Lok meski merupakan musuh besar, tapi terhadap K.O.O.Lok, pada waktu belakangan ini ia sudah banyak berbuat, seolah-olah hendak menebus dosa atas semua perbuatannya, di masa yang lampau. K.O.O.K.U. bimbing ia bangun, katanya dengan suara dingin, orang mati tidak bisa hidup lagi, L.O.T.E. kau jangan terlalu sedih, apa yang telah kau lakukan terhadap dia, dia pasti dapat memaafkanmu. Lokie pelan-pelan bangkit dan berkata, ya orang mati tidak bisa hidup. Kembali, tapi, aku Lokie terlalu banyak berhutang padanya, bagaimana aku harus membayarnya. Saat itu, laki-laki pelan-pelan itu lantas kerkata, K.O.O.Lok meski sudah meninggal dunia, tapi Giyok bin Tiancun belum tentu mau melepaskan mayat K.O.O.Lok dengan begitu saja, lagi pula, perjanjiannya dengan dia tinggal dua hari lagi. Jika K.O.O.Lok tidak bisa pergi untuk menepati janjinya, mungkin Giyok bin Tiancun akan datang mencari mayatnya untuk melampiaskan kebenciannya. Biarlah aku yang menghadapi dia, Lokie berkata dengan wajah berubah. Ucapan anak muda itu, mengejutkan semua orang yang ada di situ, hingga semua memandang kepadanya. Kepandatanmu barangkali masih bukan tandingan Giyok bin Tiancun, lagi pula kau bukan K.O.O.Lok, apakah Giyok bin Tiancun mau bertanding dengan kau, masih merupakan satu pertanyaan, kata K.O.T.O.P. Chu. Ciyang Bunjin, apakah kau sudah lupa, aku murid turunan Raja Iblis, bermuka seribu, kepandainya menyalin rupa, sudah terkenal di kolong langit, kata Lokie. Apakah kau hendak menyaruh K.O.O.Lok? Benar, nanti setelah aku menyamar, jangan kata Giyok bin Tiancun, tidak akan mengenali, sekalipun kalian semua, barangkali juga tidak dapat kenali aku lagi. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, paling baik kalian sengaja siarkan tentang hidupnya lagi K.O.O.Lok yang sudah binasa, supaya dunia K.O.O.Ramai lagi. Tanda petik. Ini benar-benar merupakan suatu siasat yang paling baik, kepandainan Lokie mengganti rupa, sudah banyak diketahui orang, nanti setelah ia menyamar menjadi K.O.O.Lok, mungkin benar-benar tidak dapat dikenali lagi. K.O.O.K.Cu sangat girang katanya, tapi lalu T.E. tahukah kau bahwa pertempuran ini menyangkut jiwamu? Aku tahu, jika aku mati untuk K.O.O.Lok, sedikitpun aku tidak akan kerutkan alis, K.O.O.Penglantas berkata, Longhang T.E., aku akan turunkan kepandaianku padamu, jika dalam waktu satu hari, kau dapat mempelajari satu-satiga dari kepandaianku, sudah dapat merebut kemenangan. Lokie tahu bahwa gadis berkerudung itu adalah encinya K.O.O.Lok, benar-benar mempunyai kepandaian luar biasa, maka seketika ia lantas anggukan kepala. Lokie setelah menyamar menjadi K.O.O.Lok benar saja serupa dengan muka K.O.O.Lok maka K.O.O.Penglantas menurunkan pelajaran ilmu silat S.E. 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 dan K.O.O.M. I.E. P.O.U. Kepandaian Lokie sendiri memang sudah hebat, maka pelajaran yang diberikan oleh K.O.O.Pengdengan mudah sudah dapat dimengerti. Terutama pelajaran K.O.O.M. I.E. P.O.U., yang merupakan satu ilmu untuk berkelit mengelahkan serangan musuh, telah ia pelajari dengan sungguh-sungguh. Sebab dengan kepandaiannya itu, walaupun tidak bisa merebut kemenangan, tapi setidak-tidaknya dapat mengimbangi kepandaian Giyok bin Tiancun. Karena ilmu silat kepandaian K.O.O.Peng mencakup ilmu simpanan dari ketua empat partai besar, dalam waktu satu hari sudah tentu Lokie tidak dapat mendalami seluruhnya. Pada tanggal 20, Lokie pamitan dengan K.O.O.Peng, Tianmokiong Chu, Kou Tok Chu dan lain-lainnya, berjalan menuju ke kaki gunung Nen Bunia. Kabar hidupnya lagi K.O.O.Lok yang sudah mati, benar-benar telah menggemparkan dunia K.O.O., tapi apakah sebab yang sebenarnya, tiada orang pun yang tahu. Pada hari Lohor, Lokie sudah tiba-tiba jauh dari gunung Nen Bunia, selagi enak-enak berjalan, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin, kemudian, disusul oleh suara Giyok bin Tiancun, Chu Won benar-benar orang yang pegang kepercayaan, Lohu sudah lama menantikan kedatanganmu. Loh Kie segera dapat melihat manusia agung itu berdiri di hadapannya, maaf atas kedatanganku yang agak terlambat, jawab Loh Kie dingin. Giyok bin Tiancun menatap wajah K.O.O.Lok, memang benar itu adalah anak muda, tapi K.O.O.Lok dikabarkan sudah mati, bagaimana bisa hidup lagi? Loh Kie saat itu, memandang keadaan di sekitarnya, di dalam rimba yang agak jauh dengan tempat ia berdiri, tampak beberapa bayangan orang, ia tahu, orang-orang itu pasti datang hendak menyaksikan pertandingan hebat itu. Ia kembali tujukan matanya ke muka Giyok bin Tiancun, lalu berkata padanya dengan nada suara dingin, Giyok bin Tiancun, kau telah membunuh mati Sian Chou Jie Bun Kie, dosa ini besar sekali, mati kita bereskan hutangmu ini. Giyok bin Tiancun tertawa tergelak-gelak, K.O.Lok, aku membunuh Suconu, ini cuma fitnah, yang keluar dari mulutmu sendiri, betul atau tidak aku berbuat demikian, apakah kau ada buktinya? Bukti kata Loh Kie sambil tertawa tergelak-gelak, cuma karena setang kecu semki saja, kau telah mendorong Giyai Bun Kie hingga terjerumus ke dalam jurang yang curam, kau manusia yang berhati binatang. Giyok bin Tiancun tertawa dingin, katanya, tidak peduli aku betul atau tidak membunuh mati Jie Bun Kie, hari ini toh kita akan membuat perhitungan. Tapi kau telah membunuh mati muridku yang tersayang, hal ini tidak dapat ku diamkan, nah, marilah kita mulai. Baik dengan keluarnya perkataan Loh Kie itu suasana menjadi tegang, sebab mereka begitu bergemerak, sudah tentu sampai salah satu ada yang rebah binasa, baru berhenti. Selagi kedua pihak sudah siap hendak mulai bertanding, tiba-tiba terdengar suara bentakan, Jiwiye, tahan dulu. Berbareng dengan itu seseorang telah melayang turun di hadapan mereka. Orang itu ternyata adalah Ngo Gak Lo Jin, atau orang tua dari gunung Ngo Gak. Ngo Gak Lo Jin mengawasi Giyok bin Tiancun sejenak, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Hulu Heng, perpisahan kita beberapa puluh tahun yang lalu, rasanya baru terjadi kemarin sore saja, dan kau nampaknya tambah segar dan tambah gagah. Sama-sama jawab Giyok bin Tiancun dingin. Dengan sinar matah, tajam Ngo Gak Lo Jin menatap wajah Giyok bin Tiancun seraya berkata, Heng telah dipandang dan dihormati oleh sahabat-sahabat dunia Kang Ou berbagai penjuru, ini semua karena perbuatanmu yang suka menyelesaikan segala pertikaian dalam dunia Kang Ou, hanya, apa yang dikatakan oleh sahabat kecil tadi, apakah itu benar? Nama dan kedudukan Ngo Gak Lo Jin di dunia Kang Ou, selisihnya tidak jauh dari Giyok bin Tiancun, pertanyaan yang sangat tajam ini membuat tercengang, hingga lama sekali baru bisa balas bertanya, kalau begitu, apa Go Heng juga percaya? Sudah tentu aku tidak percaya begitu saja, maka itu aku bertanya padamu, karena dahulu kau bersahabat baik sekali dengan Jiay Bun Kie, sudah tentu tak tega turun tangan membinasakan dirinya, tapi, kenal orang, kenal memukanya, tidak tahu isi hatinya, siapa tahu hupek, tidak melakukan perbuatan keji itu, itulah suara orang yang datangnya secara tiba-tiba hingga mengejutkan semua orang yang ada di situ. Ketika semua metu ditujukan ke arah datangnya suara itu, orang itu ternyata adalah seorang aneh yang rupanya bagaikan bangkai. Itu adalah bangkai hidup atau Heng Syehek. Munculnya bangkai hidup secara mendadak membuat gemetar orang banyak karena tindak tanduknya Kuko Ai, sangat kejam dan ganas, kepandainya tinggi sekali hingga orang yang baru mendengar namanya sudah gemetar badannya. Giyok Bin Tian Chun sendiri juga terkejut oleh kedatangannya orang aneh itu. Ia berkata sambil tertawa dingin, Heng Syehek Kui kalau begitu, kau telah menuduh aku benar-benar melakukan perbuatan kejam itu terhadap Jie Bun Kie. Kita justru ingin dengar jawabanmu, apakah kalian anggap bahwa hal itu mungkin? Kau bicara jangan pelintat-pelintut, hupek bicara lah terus terang benar atau tidak kau melakukan perbuatan itu? Kalau ia bagaimana? Tanda petik. Jawaban itu tak ubahnya telah mengakui perbuatannya sendiri, maka bangkai hidup setelah mendengar jawaban tersebut lantas lompat maju sambil perdengarkan suara tawa dinginnya yang menyeramkan itu lalu berkata, kalau benar, aku Heng Syehek adalah itu orang yang lebih dulu ingin belajar kenal dengan Giyok Bin Tian Chun yang punya kepandain yang disohorkan di kolong langit itu, apakah benar mempunyai kepandain yang menakjubkan? Bangkai hidup itu adalah seorang yang adatnya keras berangasan, begitu timbul gusarnya, ia bisa melakukan apapun. Engkau gak lojen tahu benar sifat manusia aneh itu, maka ia lantas lintangkan tongkat besinya seraya berkata, Hei, bangkai tua, adatmu masih seperti dulu, tapi dalam pertempuran ini tidak ada bagianmu. Kenapa tanya bangkai hidup sambil delikan matanya, dengan sikap beringasia menatap wajah engkau gak lojen lalu bertanya, kenapa aku tidak boleh belajar kenal dengan orang kuat ini? Sebab sudah ditetapkan bahwa orang yang akan bertanding hari ini, hanya dua orang saja, Ka Oolok dan Hu Heng yang lainnya tidak boleh campur tangan jawab engkau gak lojen sambil tersenyum. Wajah bangkai hidup lantas berubah katanya, Baiklah tapi, Giyok bin Tiancun, aku hendak tanya padamu, kau benar atau tidak melakukan perbuatan kejam terhadap Jie Bun Kie jawablah. Giyok bin Tiancun tertawa tergelak-gelak lalu menyahut, Heng siehek aku dengan Jie Bun Kie bagaikan saudara kandung, sudah tentu tidak akan mencelakakan dirinya. Sambil tertawa tergelak-gelak lo Kie memotong perkataan, manusia tidak tahu malu, sudah membinasakan orang, masih coba pungkiri dosanya, Giyok bin Tiancun apakah kau masih terhitung orang gagah di dunia Ka Ool? Tapi, aku tidak membunuh mati dirinya, apakah kau berani bersumpah? Pertanyaan itu membuat Giyok bin Tiancun tercengang, lama baru ia menjawab sambil tertawa dingin, ini tidak perlu, aku toh tidak membunuh Jie Bun Kie, perlu apa harus bersumpah? Mendengar jawaban Giyok bin Tiancun itu, engkau gak lo jin dan bangkai hidup perdengarkan suara tawanya dengan berbareng, pelan-pelan mereka mundur ke samping, sebab mereka sadar bahwa Giyok bin Tiancun benar telah membunuh Jie Bun Kie. Giyok bin Tiancun ketawa dingin katanya, Ka Oolok apakah kau masih ingat perjanjian kita semula? Perjanjian apa? Hari ini hanya kita berdua yang bertanding siapapun tidak boleh membawa konco tapi, kau telah melanggar janjimu. Benar, meski aku membawa teman, tapi, aku jamin mereka tidak akan turun tangan membantu aku, sekalipun aku harus mati di dalam rimba ini, mereka juga tidak akan turun tangan terhadap kau. Sebaliknya kau Giyok bin Tiancun, yang tidak tahu malu. Bagaimana aku tidak tahu malu? Mengapa kau kirim orang untuk membunuh aku membunuh kau? Sama sekali tidak. Kau benar-benar tidak tahu malu, aku hampir binasa di tangan Moie, apakah itu bukan perbuatanmu? Moie hahaha Giyok bin Tiancun tertawa terbahak-bahak. Siapakah itu Moie? Aku hope bukan saja belum pernah melihat, kenal pun tidak. Baru Giyok bin Tiancun tutup mulut, tiba-tiba terdengar suara orang menyaut. Benar, bocah, kau jangan bawa-bawa aku Moie. Mendengar perkataan itu, Lokye terperanjat, tatkala ia menengok, segera dapat melihat seorang tua kurus kering, rambutnya panjang hingga menutupi kedua pundaknya. Mukanya sangat menakutkan. Dengan wajah merah pada Melokye membentak dengan keras, kau adalah Moie. Pertanyaan itu mengherankan kau gak lojen sebab kau olok telah mati di tanganmu. Ie, bagaimana ia tidak tahu kalau orang tua itu adalah Moie. Tapi ia tidak tahu bahwa Moie yang muncul di lembah Cip Chiokok, memakai kerudung hitam di mukanya, sedangkan yang muncul pada saat itu adalah seorang bermuka sangat menakutkan. Benar aku adalah Moie, jawabnya. Lokye tertawa tergelak-gelak, katanya dengan suara bengis, Moie, kau olok dengan kau ada permusuhan apa? Sudah tentu tak ada. Kalau begitu, kenapa kau turun tangan kejam terhadap diriku, sehingga aku hampir mati di tanganmu? Orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi, jika kau benar-benar sudah mati di tanganku, bagaimana sekarang kau bisa muncul di sini? Terang ini ada satu hal yang tak mungkin. Giyok bin Tiancun agaknya sudah tak tahan lagi mendengarkan perdebatan mereka, Mette Lantas berkata dengan suara keras, kau olok, mari mulai lagi. Lokye anggukan kepala, lalu berpaling kengkau gak lojin dan bangkai hidup, dan berkata pada mereka, Jiwye locian poe, dalam pertandinganku dengan Giyok bin Tiancun ini, meski menyangkut mati hidupku tapi, aku mohon supaya Jiwye jangan turut campur tangan, jika tidak, aku akan menjadi seorang yang tak dapat dipercaya. Kita tidak akan campur tangan, jawabnya ngkau gak lojin dengan suara berat. Selagi Lokye hendak bergerak, tiba-tiba ia ingat sesuatu, maka ia lantas berkata kepada ngkau gak lojin, locian poe, jika aku nanti mati di tangan Giyok bin Tiancun, harap kau bawa pulang jenazahku kepada Khoi Tokcu, ketua Insanpei supaya jenazahku dikubur di sana. Ucapan Lokye ini bagaikan pesan terakhir sebelum menutup mata, hingga semua orang yang mendengarkan turut merasa terharu. Tentang ini aku akan lakukan, jawabnya ngkau gak lojin. Masih ada satu hal aku minta pertolonganmu, harap supaya locian poe jaga dan awasi Moie, jika aku mati, bawalah dirinya ke Tianmokyong. Ngkau gak lojin cuma tertawa menyeringai, lalu memandang Moie, tampak orang tua aneh itu wajahnya berubah, katanya dengan suara dingin, Bocah, kau berkata bahwa kau hampir mati di tanganku. Benar. Kapan terjadinya tiga hari berselang? Tiga hari berselang? Bocah, kau ngacobe lo, sepuluh hari berselang, aku sudah pergi merantau, tidak berada di lembah Cipciokok. Apa? Sepuluh hari berselang, kau sudah meninggalkan lembah Cipciokok? Benar, aku merantau di dunia Kang Ong sudah sepuluh hari lamanya. Lokie terperanjat, ia unjukkan tertawa dingin, selagi hendak menjawab, kembali terdengar suara Giyok Bin Tiancun, K.O.Loka sebenarnya mau turun tangan atau tidak? Dengan mece bersinar Lokie memandang Giyok Bin Tiancun, lalu berkata, Giyok Bin Tiancun, silakan turun tangan lebih dahulu. Giyok Bin Tiancun tertawa tergelak-gelak katanya, K.O.Loka aku jauh lebih tua, bagaimana aku dapat berbuat yang dapat menjadikan bahan tertawaan sahabat-sahabat dunia Kang Ong? Kalau begitu, izinkan aku yang mulai sehabis berkata, Lokie mulai melancarkan serangannya lah mengerti bahwa dalam pertandingan ini merupakan suatu pertaruhan jiwa bahkan secara langsung mempengaruhi nama baik K.O.Loka. Maka serangannya itu ia lakukan dengan tenaga sepenuhnya. Sesudah serangan yang pertama, serangan yang kedua sudah siap akan dilancarkan pula. Giyok Bin Tiancun dapat merasakan hebatnya serangan tersebut, ia geser kakinya mengelakan serangan hebat itu. Tapi baru saja Giyok Bin Tiancun egoskan diri, serangan Lokie yang kedua sudah menyusul. Dua kali serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga serta diimbangi dengan kelincahannya yang luar biasa, sesungguhnya sangat hebat dan sukar diduga, sehingga seorang Kang Ong kawakan seperti Giyok Bin Tiancun, terpaksa harus mundur terus-menerus untuk mengelakan serangan-serangan hebat itu. Giyok Bin Tiancun tak tahu bahwa orang yang sedang dihadapinya olehnya itu bukan K.O.Lok, tapi Lokie, yang mempunyai kekuatan tenaga dalam jauh lebih tinggi daripada K.O.Lok, berkat peninggalan tiga butir obat pil ajaib dari si Raja Iblis bermuka seribu. Beberapa orang Kang Ong yang datang hendak menyaksikan pertandingan itu, merasa kagum. Meski kepandaian dan kekuatan Lokie sangat mengagumkan, tapi apakah ia dapat menjatuhkan lawannya, sudah tentu masih merupakan satu pertanyaan. Tiba-tiba terdengar suara bentakan Giyok Bin Tiancun, jago ini sudah mulai balas menyerang sampai tiga kali. Dalam pertempuran antara dua jago kuat, di samping kekuatan tenaga, masih memerlukan kelincahan, keterampilan dan kecepatan bergerak, siapa terlambat, la akan diserbu oleh lawannya. Ngkogak Lojin dan Bangkai berjalan, menyaksikan pertandingan itu, diam-diam juga terkejut akan kepandaian dan kekuatan Lokie. Bangkai tua, kepandaian K.O.O.Lok, nampaknya tidak di bawah Giyok Bin Tiancun, demikian Ngkogak Lojin berkata kepada Bangkai berjalan. Memang benar. Ngkogak Lojin mengawasi Moie sejenak, lalu berkata padanya, Moie, apakah kau masih kenali sahabat lamamu Ngkogak? Moie yang nampaknya masih terpesona oleh kepandaian dua jago yang sedang bertanding ini, dibikin kaget oleh pertanyaan tadi. Ia memandang Ngkogak Lojin Seraya berkata, Gowlau, apakah ini bukan berarti kau sedang menggoda aku? Kalau begitu, jadi kau masih ingat kepada sahabatmu si tua bangka ini? Keduanya lantas tertawa tergelak-gelak. Gowlau, apakah kau kenal dengan bocah ini? Tanya Moie. Benar, aku kenal dirinya, ia ada iah murid keturunan ketiga dari Jie Bun Kie dan sekarang sebagai Chiang Bun Jin Partai Nsan Pai. Oh, Gowlau, ada sedikit hal aku kurang mengerti, bocah itu mengatakan aku hampir membinasakan dirinya, entah dari mana timbulnya tuduhan ini? Yang ditanya terkejut, sebab ia tahu benar sifat Moie, orang tua ini kecuali adatnya agak ku koai, tidak mempunyai kejahatan lainnya, kalau ia majukan pertanyaan demikian, rasanya bukan tidak ada sebabnya. Apakah kau tidak dengar kabar, yang tersiar ramai di dunia Kang O? Dengar si dengar, dalam kalangan Kang O ramai tersiar bahwa ketua Nsan Pai, mati di tanganku, tapi mendadak hidup lagi, lama aku memikirkan soal itu, tapi tidak dapat pikir apa sebabnya. Kalau demikian halnya, kau benar-benar tidak mencelakai dirinya? Tiga-empat bari berselang, aku berada di perbatasan Provinsi Inlem, bagaimana aku dapat melakukan perbuatan itu? Engkau gak lojin merasa heran, tanyanya, kalau begitu, kau belum pernah melihatnya sudah tentu tidak. Ini aneh, kak O'olog telah binasa di tanganmu, dan kemudian hidup lagi, hal ini bukan tidak ada sebabnya, tapi kau sendiri belum pernah melihat dirinya. Aku sekarang mengerti, apakah O'olog datang ke tempat kediamanku di Lembah Cipciokok? Mungkin begitu. Itulah dalam Lembah Kediamanku itu, masih ada seorang muridku yang belum lama ku terima, yang turun tangan padanya, pasti adalah muridku itu. Engkau gak lojin anggukan kepala. Apakah semua orang yang masuk ke Lembah Cipciokok semuanya tidak ada yang bisa keluar lagi? Siapa kata? Kalau begitu, kak O'olog setelah masuk ke Lembah Cipciokok, mengapa dalam keadaan tidak bernyawa? Aku tidak mengerti. Apakah kak O'olog dengan kau ada mempunyai permusuhan? Ataukah ada sebab lain? Sudah tentu tidak ada, kau tadi kata bahwa aku tidak kenal padanya. Engkau gak lojin sudah tentu tidak tahu, bahwa jenazah kak O'olog, masih rebah di Tianmokiong, dan sekarang yang muncul bertanding dengan Giyok bin Tiancun itu bukan kau o'olog. Tapi, urusan nampak semakin ruwet, orang yang berkerudung yang berada dalam Lembah itu, kalau benar ada murid mu'i'i, ada permusuhan apa dengan kau o'olog? Dan apa sebabnya ia membinasakan kau o'olog? Kembali satu teka teki. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang keluar dari mulut Giyok bin Tiancun, nampak jago tua itu sedang melakukan serangan terhadap lawannya dari berbagai penjuru. Pertandingan itu ternyata sudah berlangsung 50 jurus lebih, meski Lokie mempunyai kepandayan istimewa, tapi untuk menghadapi musuh kuat seperti Giyok bin Tiancun, masih merasa kurang kekuatan tenaga dalamnya. Kalau bukan kepandayan Kui Im Lepiou, yang dapat dipelajari dari K.O. Mungkin ia sudah kalah di tangan Giyok bin Tiancun. Keadaan itu membuat Engkau Gak Lojin dan Bangkai berjalan diam-diam merasa khawatir. K.O. O'olog mungkin akan jatuh di tangan Giyok bin Tiancun, demikian Engkau Gak Lojin berkata, ini masih belum tentu. Sebabnya, ia mungkin akan kerahkan seluruh kepandayanya, untuk melakukan serangan yang mematikan. Dugaan Bangkai berjalan itu ternyata benar. Mendadak terdengar suara bentakan Lokie dalam keadaan sangat berbahaya, tangan kanannya melakukan serangan tiga kali, kakinya melakukan tendangan juga tiga kali. Serangan yang dilakukan dari atas dan bawah secara berbareng itu, Lokie, lancarkan dengan seluruh kekuatan dan kepandayanya, hembusan angin yang mengandung hawa dingin meluncur keluar dari tangannya bagaikan arus gelombang badai lautan. Mendadak Giyok bin Tiancun berseru nyaring, kemudian balas menyerang sampai berkali-kali sambil lompat melesat tiga tombak ihabih keluar dari kalangan. Perbuatan Giyok bin Tiancun yang dilakukan secara tiba-tiba sebelum pertandingan berakhir, benar-benar membuat heran dan mengejutkan semua orang yang menyaksikan di luar kalangan. Kulit muka Giyok bin Tiancun nampak berkerenyit beberapa kali, ia lalu mementak dengan suara keras, kau siapa jawab? Lokie terkejut mendengar pertanyaan itu, ia lantas unjukkan tawa dingin, lalu balas bertanya, kau tanya aku siapa? Benar, kau siapa? Mengapa kau mewakili kaolok untuk memenuhi janji denganku? Pertanyaan Giyok bin Tiancun ini mengherankan semua orang, sehingga engkau gak lojin dan bangkai berjalan sendiri juga menjadi kesima. Lokie dalam hati merasa kaget, tapi ia masih berlagak tidak mengerti, apa maksudnya pertanyaanmu ini? Kau dapat menipu orang lain, tapi tidak dapat menipu diriku. Aku pernah bertanding dengan kaolok, hembusan kekuatan tenaga dalamnya sedikit pun tidak mengandung hawa dingin, tapi hembusan yang keluar dari tanganmu tadi, bukanlah kepandayan dari ilmu golongan murni, sebaliknya mengandung hawa dingin serta beracun, bagaimana kau dapat mengaku kaolok? Siapakah kau sebenarnya? Lokie diam-diam juga mengagumi pengetahuan jago tua itu hanya dengan merasakan serangan saja sudah dapat membedakan orangnya. Apa kau kira aku tidak bisa mempelajari ilmu kepandayan dari golongan lain? Pintanya Lokie dingin. Itu lebih tidak mungkin lagi, kenapa tidak mungkin? Jejak kaolok setiap saat tidak terlepas dari mataku. Aku tahu benar, ia belum pernah belajar ilmu silat lainnya. Dengan wajah berubah Lokie tertawa terbahak-bahak lalu berkata, ini benar-benar merupakan satu pengakuan tanpa diminta, Giyok bin Tiancun barusan bukankah kau? Mengatakan bahwa kau tidak mengiring orang untuk membunuh kaolok? Kenapa sekarang kau berkata bahwa jejak kaolok tidak terlepas dari matamu? Pertanyaan ini membuat Giyok bin Tiancun merasa malu, hingga mukanya merah seketika. Untuk menutup rasa malunya, ia kesampingkan pertanyaan itu, sebaliknya membentak lagi dengan suara keras, kau siapa? Mau jawab atau tidak? Benar, aku bukan kaolok, jawab Lokie sambil tertawa dingin. Pengakuan itu membuat engkau gak lojin dan bangkai berjalan terkejut, hingga bertanya-bertanya pada diri sendiri bagaimanakah sebenarnya ini. Giyok bin Tiancun unjuk katawa puas. Benar saja barang tiruan, hanya dengan kepandayanmu menyamar mungkin tidak ada keduanya dalam kolong langit ini, entah kau orang pandai dari mana? Tentang ini kau tidak pantas mengetahui. Kalau begitu, kenapa kaolok tidak berani datang dia sudah mati? Perkataan Lokie ini membuat engkau gak lojin dan bangkai berjalan kaget sekali, mereka bertanya dengan berbareng, apa? Kaolok benar-benar sudah binasa. Benar, dia sudah meninggal di tangan Moie. Sambil kertak gigi Lokie bergerak mendekati Moie, kemudian berkata padanya dengan suara keras, Moie, pulangkan jiwa kaolok. Berbareng dengan itu, tangannya dengan cepat menyerang Moie. Karena serangan Lokie itu di luar dugaan Moie, maka ia terpaksa sambut dengan kekerasan kemudian ia lompat mundur. Tapi gerakan Lokie gesit sekali, setelah serangan yang pertama itu gagal, kembali dengan kecepatan bagaikan kilat ia menyerang lagi. Tapi, pongkat besingko gak lojin lantas dilintangkan untuk mencegah serangan Lokie, ia berkata padanya, Tahan dulu. Lokie lompat mundur, dengan metu beringas ia mengawas ingko gak lojin kemudian menegur padanya, Kau mau apa? Adatmu terlalu berangasan, Kau siapa? Sekarang aku telah ingat, bukankah kau orang yang dulu pernah berada bersama-sama dengan kaolok? Benar, aku adalah C.E. Lo. Pada saat itu, Moie sudah hilang rasa kagetnya, menarik napas lega lalu bertanya, bagaimana sebenarnya urusan ini? Sebentar kau mengaku kaolok sebentar C.E. Lo, hingga membuat aku bingung. Kau jangan berlagak pura-pura, Kaolok sudah binasa di tanganmu, bagaimana bisa hidup lagi? Aku adalah C.E. Lo yang menyamar menjadi kaolok. Apakah kau belum pernah bertemu muka dengan kaolok? Engkau gak lojin segera memberi penjelasan, benar ya belum pernah bertemu muka dengan kaolok? Yang kaolok jumpai di lembah C.E. C.E. Kok adalah muridnya, bukan dia. Lokie tercengang lama baru berkata lagi, Benarkah itu bukan kau? Lohu sudah begini tua, perlu apa berbohong? Pada 4-5 hari berselang, Lohu masih berada di perbatasan inlem, kalau bukan karena tersiar kabar ramai tentang kematian kaolok di tanganku, aku masih belum balik ke Tionggoan. Tidak peduli bagaimana, kaolok toh sudah binasa di tangan muridmu, maka rekening ini harus diperhitungkan di atas pundakmu. Mo'ie kerutkan keningnya, ia mengguman, muridku dengan kaolok toh tak mempunyai permusuhan besar, kenapa ia membinasakan dirinya? Ini benar-benar membuat orang tidak habis mengerti.